Dua musuh turunan jilid dua. Bab tiga. Tantai Miming bersenjatakan sepasang gaotan. Ia lihat penyerangnya ada satu nona, ia memandang enteng. Suruhlah orang tuamu yang keluar ia menantang. Gaotanku tidak biasa membinasakan segala orang tidak ternama. Inlui tidak guberis kata-kata Jumawa itu, ia menerjang, terus sampai dua kali ketika tikamannya yang pertama ditangkis lawan itu. Tentu saja ia menjadi tambah gusar dan sengit. Hai, budak, apakah kau cari mampus bentak jenderal itu setelah ia sampok mental pedangnya? Kedua tikaman itu dapat dialakan. Inlui tidak mundur, dia malah maju mendesak. Dia membungkam ketika da menyerang pula dengan penghong koat jid atau biang lala menutupi matahari. Miming melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sepasang gaotannya ia coba mengurung pedang si nona, tetapi Inlui tidak mau mengerti. Ia bebaskan diri, ia menyerang pula, demikian hebat, hingga lawannya berseru. Eh, orang Mongolia yang tangguh ini heran, mau atau tidak, ia mesti bekerja keras. Setelah kedua gaotannya membuka ke kiri dan kanan, lantas ia desaksi nona hingga orang mundur. Tiga tindak, tindakannya hampir kacau. Gadisnya Encheng menjadi penasaran sekali. Tanpa pedulikan desakan, ia lompat, ia balas menyerang secara hebat. Tantai Miming kerutkan alis. Siapa yang mengajarkan kau ilmu menyerang di atanya? Kau berkelahi secara nekat begini, mana kau bisa layani musuh yang tangguh? Memang aku niat adu jiwa denganmu jawab si nona dengan kaku. Dan ia perhebat serangannya. Miming menyeringai. Nanti aku desak dia, supaya aku bisa tegaskan kenapa dia nekat begini, dia pikir. Terus ia mainkan sepasang gaotannya, untuk mengurung pula pedang si nona. Inlui licin. Satu kali ia telah dipedayakan, ia jadi waspada. Nampaknya ia sembrono, sebenarnya ia dapat berlaku hati-hati dan cerdik. Begitulah, selagi didesak, dengan tenang ia gerak-gerakan pedangnya untuk memberi perlawanan, sambil berbuat begitu, ia cari ketika yang baik. Demikian waktu ketikannya telah sampai, ia menyontek ke atas, akan membentur langsung gaotannya. Satu suara nyaring dari bentroknya senjata segera terdengar. Pedang yang bagus seru tantai Miming. Ia tidak menjadi. Kaget meski ujung gaotannya kena dipapah sempoak pedang si nona. Ia malah mendesak pula dengan dorongannya. Inlui terkejut. Ia merasakan telapakan tangannya kaku, ia lihat ujung gaotan menyambar ke dadanya. Tidak sempat ia memutar pedangnya untuk menangkis. Tapi tantai Miming tidak meneruskan menyerang. Hianki Itsu itu pernah apa denganmu dia tanya. Justru orang berseru, Inlui gunakan ketikannya akan lepaskan diri dari ancaman bahaya. Tentu saja ia jadi semakin mendongkol. Apakah pantas kau menyebut namanya cowisuku dia menghina? Hahaha Tantai Miming tertawa, dan kembali dia ulangi desakannya. Inlui mundur, dia sangat terdesak, repot dia membela diri. Pernah ia mendesak dengan nekat, tapi ia tidak peroleh hasil. Sekalipun gurumu, dia bukannya tandinganku, kau tahu kata Miming. Inlui tidak pedulikan orang berjumawa, ia tetap berikan perlawanannya, beberapa kali ia membuat penyerangan pembalasan yang tak kurang hebatnya, walaupun ia mesti menempuh bahaya. Mendengkol juga Miming karena si Nona terus mendesak padanya. Selang 20 jurus, Inlui mati daya, tak sanggup dia menangkis terlebih jauh. Ketika gaotan kiri musuh menyantel pedangnya, dan gaotan kanan mengancam dari atas kepada batok kepadanya, ia berseru dengan keluhannya, ayah. Tak dapat anakmu membalas sakit hatimu. Tanda petik. Sambil mengucap demikian, ia tarik pedangnya sekuat tenaga, karena ia masih mencoba untuk menangkis. Hi, budak cilik, apakah kau cucunya inceng? Tiba-tiba Tantai Miming tanya. Karena ini, tertundalah turunnya gaotan dari kematian itu. Inlui lolos dari bahaya, segera ia menikam. Pemberontak, kau masih punyakan muka menyebut nama YAY aku dia mengejek. Miming gusar mendengar hinaan itu. Memang telah cukup aku Tantai Miming dicaci orang-orang sebangsamu yang anggap dirinya koson, setia dan mulia hati. Baiklah, mari aku binasakan kau turunan orang-orang koson, setia dan mulia itu. General ini menyerang dengan hebat, maka itu, baharu beberapa jurus, kembali Inlui telah mati kutunya. Selagi dua orang ini bertempur hebat, di pihak sana terdengar jeritan-jeritan hebat, sebab Ciu Kian, yang melawan belasan musuh, telah peroleh hasil. Lega hatinya Inlui mendengar kemenangan Susyok Chow itu. Segera setelah itu terdengar seruan si Ongya, Tantai Chiangkun, jangan perlambat waktu. Si bangsa tua Kim To'o sedang mendatangi. 02. Dan benar-benar Ciu Kian Tau-Tau sudah sampai di kalangan dan sudah lantas menyerang dengan golok besarnya. Tantai Miming tinggalkan si Nona, ia tangkis bacokan bekas congpeng itu, hingga berdua mereka jadi bertempur. Jikalau hari ini tidak dapat aku bunuh mampus padamu, percuma aku punyakan golok Kim To'o ini berseru Kim To'o ceo-cu sambil mengulangi. Serangannya yang berbahaya. Miming berkelit, ia tertawa mengejek. Baiklah, aku ingin saksikan golok emasmu katanya. Ia menyerang, ia berkelit, ia menyerang pula, lalu ia tertawa kembali. Lalu ia berkata, adakah ini yang disebut golok emas atau golok perak? Hektometer. Di mataku inilah tak lebih daripada tembaga rosokan. Ia gerakan gaetannya, ia ketuk belakang golok musuh itu. Ciu Kian jadi murka, benar ia diam saja, tapi ia balas menyerang. Sampai di situ, Inlui maju pula, untuk membantu kawannya. Tidak sibuk Tantai Miming ketika ia tangkis dua senjata dari dua musuhnya itu, tidak peduli Inlui gesit dan golok emas berat, dapat ia melayani dengan leluasa, malah kemudian ialah yang lebih banyak menyerang. Ciu Kian dan Inlui bingung juga, meskipun mengepung berdua mereka tak dapat hasil. Ciu Kian berkata dalam hatinya, Sudah lama aku dengar negara Watzu mempunyai Panglima Kosen ini, dia benar-benar gagah perkasa. Orang lihai semacam dia kena dipakai oleh bangsa tartar, sungguh sayang. Ketika itu terdengar pula suara si Ong Ya, Tantai Chiang Kun, ketika yang baik sudah tiba, jangan kau berkelahi lama-lama. Mendengar suaranya si Ong Ya, Ciu Kian dapat daya. Menawan bangsa menawan rajanya demikian pikiran yang menyandingi. Apa perlunya aku berkelahi mati-matian dengan dia ini? Maka dia menangkis dengan keras, akan pecahkan kurungan gaotan. Di saat Tantai Miming mundur tiga tindak, dia teriaki Inlui, Inlui, layani terus padanya, berlakulah hati-hati habis mengucap demikian. Ia lompat mundur, akan tinggalkan lawan, untuk sebaliknya lompat lebih jauh kepada si Ong Ya. Inlui sangat cerdas, segera ia mengerti maksudnya su syok cowo itu, maka lantas ia desak Tantai Miming, hingga tidak peduli orang Mongolia ini terlebih lihai, dia toh repot juga. Si Ong Ya sudah lantas diserang Ciu Kian. Ia lihat datangnya musuh, dengan pertahankan tubuh sebisa-bisanya, ia tangkis bacokan itu. Kedua senjata beradu dengan keras, suaranya sangat nyering. Ciu Kian heran akan dapatkan orang bertenaga besar ia kagum. Ia tahu, Ong Ya itu sedang terluka, coba dia segar bugar, entah bagaimana besar tambahan tenaganya. Si Ong Ya juga tidak kurang kagetnya, pelapakan tangannya sampai pecah dan mengeluarkan darah, karena ia telah menangkis dengan sekuat tenaganya untuk selamatkan diri. Selakanya baginya, ia tidak sanggup berlompatan. Kim To Oce Ocu penasaran ia ulangi serangannya, terus sampai tiga kali, serangan yang ketiga itu tak sanggup ditangkis lagi oleh si Ong Ya, goloknya. Terpukul keras, terlepas dari cekalannya dan terlempar, maka dengan leluasa Ciu Kian kirim bacokan susulannya, yang keempat. Habis aku teriak si Ong Ya. Kendati demikian, dengan lawan sakit di kakinya yang terhajar piau, ia buang dirinya untuk bergulingan. Ciu Kian membacok tempat kosong, ia jadi semakin penasaran, maka ia maju terus, akan susulong ia itu, guna mengirim bacokannya terlebih jauh. Justeru itu ia dengar sambaran angin di belakangnya, hampir tanpa menoleh, ia menangkis. Terang. Kepala berandal ini merasakan getaran keras pada tangannya, ketika ia berpaling, ia tampak tantai miming yang membokong padanya. Ia belum sempat bersiap, atau miming sudah simpan sepasang gaetannya, buru-buru dia lompat pada Ong Ya-nya, untuk sambar tubuh si Ong Ya, untuk segera dibawa kabur. Ciu Kian tidak mau mengerti, dia lantas lompat, guna mengejar, goloknya dipakai membabat. Miming tidak bersenjata, ia pun sedang pondong Ong Ya-nya, tidak ada jalan lain, ia berkelit sambil mendak rendah, sedang sebelah tangannya dipakai membangi menyerang lengan lawan. Ciu Kian menyerang dengan hebat, serangannya tidak mengenai sasarannya, goloknya jadi terulur ke depan, karena itu, tidak keburu ia menarik kembali tangannya atau lengannya itu telah dihajar lawannya, begitu rupa, sampai ia merasakan sakit sekali, hingga goloknya terlepas jatuh. Tantai juga tidak luput dari serangan, ialah dadanya terkena tangannya Kim To Oce Ocu, hingga ia pun merasakan sakit, akan tetapi, dengan kuatkan diri, dengan menutup rapat mulutnya, ia terus lari dengan bawah kabur cukongnya itu. In Lui lompat mengejar. Ia menjadi gusar dan penasaran. Tadi ia telah didesak mundur jauh, karena itu, Miming keburu menolongi Ong Ya-nya dari tangannya Ciu Kian. Dalam murkanya, ia ayunkan tangannya, akan menimpuk dengan tiga batang Piau. Orang Mongolia itu benar lihai. Ia tidak berkelit, sambil lari, ia putar tangannya ke belakang, satu demi satu, ia sambuti ketiga Piau itu, untuk diteruskan dipakai menyerang kembali. Nyata ia bertenaga besar, timpukannya pun hebat. In Lui dengar suara angin, tidak berani ia menanggapi Piau-nya itu, yang ia lewatkan sambil berkelit, hingga Piau mengenai satu batu besar di sebelah belakang sambil perdengarkan suara nyaring dan munkratkan lelatu api. Hebat seru si Nona di dalam hati. Ia lihat ketiga Piau-nya nancap di batu, tidak jatuh. Itu waktu Tantai Miming sudah lari terus. Masih In Lui hendak mengejar tatkala di timur lembah terdengar suara letusan, hingga gunung bagaikan tergetar, menyusul mana, Ciu Kian berteriak, Alui, jangan kejar musuh yang sudah mogok. Sin Onabat tal mengejar, sedang itu waktu, di selatan, di barat dan utara lembah saling susul. Terdengar letusan nyaring seperti yang pertama tadi, begitu pun terdengar suara riuh dari pertempuran-pertempuran yang mestinya dasyat. Ciu Kian jumput geloknya, ia tertawa besar. Tidak peduli bangsa tartar itu putar otaknya, mereka toh menjadi kura-kura dalam kerajaanku. Ia berkata dengan puas. In Lui tidak mengerti, ia hendak bertanya pada si orang tua itu, akan tetapi belum lagi ia membuka mulutnya, Kim To'o Chao Chu sudah mendahului lari pergi, sambil lari dia menggapai dan berseru, mari lukas, bantui aku menolong orang. Dengan masih tidak mengerti, Sin Onabat lari menyusul. Di bawah gunung, mayat-mayat bergeletakan di sana sini, darah berlimpahan. Itulah korban-korbannya Ciu Kian tadi. Tak tegain Lui menyaksikan itu, ia lari sambil menutupi muka. Alui, apakah kau bawa obat luka pemunah racun begitu terdengar pertanyaannya si orang? Si Ciu. Eh, Alui kau kenapa? Kau takut? Bagaimana nanti kau dapat membalas denem? Tak takut aku bertempur sama segala bangsat, sahut si Nona, tetapi tak tega aku menyaksikan mayat-mayat itu. Tanda petik. Ciu Kian tertawa. Sungguh kau satu pemudigagah yang pemurah hati, ia kata. Di medan perang, di mana pemandangan lebih mengerikan daripada ini masih dapat disaksikan. Mari, mari, kau tengok, kalau nantika sudah biasa, hatimu tidak akan goncang lagi. In Lui lari terus kepada jago tua itu, ketika sudah datang dekat, ia lihat si jago tua sedang ponong satu orang dengan dandanan sebagai busu, orang yang mengerti ilmu silat, di bebokong siapa nancap sebatang panah yang masuk hampir separuhnya. Apakah dia masih dapat ditolong Nona ini tanya? Dia masih bernafas, kita coba saja, jawab Ciu Kian. Aku membekal obat luka pemunah racun, hanya entah tepat atau tidak, kata si Nona, yang terus berikan obat itu. Ciu Kian terima obat itu. Ia cabut panah di bebokong orang itu yang terluka, yang tubuhnya diletakkan di tanah. Dari lubang luka terus keluar darah hitam. Benar-benar panah beracun, kata orang tua ini sambil mengobati luka itu, kemudian ia urut-urut tubuhnya. Tidak lama antaranya, si luka itu membuka kedua matanya, cuma napasnya masih lemah, belum dapat ia membuka mulutnya. Ciu Kian mengawasi, ia geleng-gelengkan kepalanya. Bagaimana satu tanya Nlui? Inilah racun Mongolia yang hebat sekali, tanpa obat pemunah dari si pemilik panah, tak dapat kita menolongnya, sahut si orang tua. Syukur orang ini mempunyai tenaga dalam yang tangguh, karenanya, ia masih dapat bertahan sampai sekarang ini. Obatmu dan urutanku cuma bisa menolong ia untuk sementara waktu, untuk membuatnya sadar, akan tetapi jiwanya tidak dapat bertahan sampai besok. Tanda petik. Nlui jadi sangat berduka. Kalau begitu lebih baik kita tidak tolong dia, supaya lantas mati dan tak usah menderita terlebih lama, ia kata. Dia buron dari tanah daerah tartar, dia diketung sampai di sini mungkin dia mempunyai rahasia penting, Ciu Kian utarakan sangkaannya. Maka kalau dia tidak dapat berbicara sebelum dia menutup mata, mungkin dia mati tak puas. Tanda petik. Dari sakunya, Ciu Kian keluarkan sepotong jinsom Korea, lalu dipotongnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut orang itu. Obat ini, kolosom, mempunyai khasiat manjur. Rupanya ia mengharap orang itu dapat ditolong. Di empat penjuru lembah masih terdengar riuhnya suara pertempuran, juga ringgikan dari banyak kuda, terutama letusan-letusan yang memekatkan kuping. Mendengar itu semua, Ciu Kian ketok-ketok goloknya sambil tertawa. Tidak sampai terang tanah, tentera tartar akan musnah semuanya, kata dia. In Lui, sekarang taulah kau sebabnya kenapa aku rampas angkutan harta tentera kota Ganbun Kuan. In Lui cerdik, ia cuma berpikir sebentar atau ia tertawa sambil tepuk-tepuk tangan. Sungguh tipu dayamu yang bagus, Susyok. Cowol dia memuji. Kau rampas uang negara, itu artinya kau hendak bikin congpeng dari Ganbun Kuan. Dengar perkataanmu. Begitulah ketika bangsa tartar menjanjikan dia untuk bekerja sama, kau suruh dia diam saja, jangan gerakan tentera. Demikian, kau berada di tempat terang, musuh berada di tempat gelap. Semua kau atur sempurna, pasti sekali kau menang perang. Ciu Kian puas, ia tertawa pula. Teng Taiko itu bukannya seorang yang buruk, ia kata. Pemerintah titahkan dia membasmi berandal, dia insaf bahwa tenaganya tidak cukup, dia membuat perhubungan dengan bangsa tartar. Lebih dahulu aku rampas hartanya, setelah itu seorang diri aku pergi padanya. Aku tegaskan padanya apakah dia ingin mampus di cincang tenteranya yang kelaparan atau hendak bermusuh dengan bangsa tartar. Nyata dia masih sayangi jiwa dan pangkatnya, dia dengar perkataanku. Sekarang nampaklah buktinya. Tak tahan jago tua ini kembali dia tertawa. Kenapa kau tertawa? Su Syok Chou tanya In Lui heran. Aku tertawa karena Teng Cong Peng itu jenaka, sahut si orang tua. Di dalam surat-surat resminya dia namakan aku Kim To Si Bang Sat Tua akan tetapi. Bila berhadapan dengan aku sendiri, dia berulangkah memanggil Tai Jin, tandanya ia tetap akui aku sebagai atasannya. Mau atau tidak In Lui juga tertawa. Apakah sebelum dia berada di sini, dia tahu. Kim To Si Bang Sat Tua ada seatasannya dia tegaskan sambil berkelakar. Dia adalah orang angkatanku, Ciu Kian beri keterangan. Begitu dia saksikan goloku, dia mesti dapat menduga aku siapa. Cuma tadinya dia berpura-pura tidak tahu. Pun biasanya, setiap kali aku tempur tentera negeri, aku selalu pakai topeng, maksudku ialah agar mereka tidak mengenali aku. Kenapa begitu, Su Siok Chou? Jikalau tenteranya mengetahui aku adalah bekas compeng dari kota Gan Bun Kuan, sahut si orang tua, ada kemungkinan sebagian dari tenteranya itu akan lari ke pihakku. Gan Bun Kuan adalah kota perbatasan, sudah semestinya kota itu mempunyai pasukan penjaga yang kuat, karena ini aku cuma terima orang-orang melarat, aku tolak tentera negeri. In Lui masih muda sekali, tidak pernah ia pikirkan siasat semacam itu, karenanya ia melengak mendengar pembicaraan Kim To Oce Ocu, yang dalam maksudnya itu. Bagus, dia telah mendusin tiba-tiba Ciu Kian berseru. Memang benar si orang luka itu membalikan tubuhnya. Kamu siapa tanya dia pertama kali dia membuka mulutnya. Suaranya serak. Lekas pimpin aku, aku hendak bertemu dengan Kim To Oce Ocu. Tanda petik. Ciu Kian Girang. Akulah Kim To Oce Ocu, ia perkenalkan dirinya. Orang itu segera menanya, apakah kau tahu? Cucu perempuan dari In Cheng yang bernama Lui? Tahukah kau di mana dia berada? In Lui terkejut. Aku adalah In Lui. Ia segera menjawab. Dengan mendadak orang itu pentang lebar matanya. Kau In Lui katanya. Bagus. Bagus. Matipun aku meram. Kakakmu masih hidup? Sekarang dia telah pergi ke kota raja untuk turut dalam ujian, maka lekaslah kau pergi susul dia kembali si Nona terkejut. Memang ia tahu yang ia masih mempunyai satu saudara lelaki, dan usianya lebih tua, namanya In Tiong. Akan tetapi waktu kakaknya itu berumur lima tahun, ayahnya telah mengirimkan dia pada satu suhengnya, kakak seperguruan, untuk dijadikan muridnya. Hal ini ia baharu tahu kemudian, sesudah ia dengar keterangan gurunya. Sama sekali Hian Ki It Su, gurunya In Teng, mempunyai lima murid. In Teng keluar dari perguruan sebelumnya tamat, dia pergi ke negeri asing untuk menolongi ayahnya, In Cheng. Empat murid lainnya, masing-masing mendapat serupa kepandayan istimewa. Tia Wim adalah murid yang kedua, dia mendapat ilmu tongkat hok motung serta guakang, ilmu tenaga luar. Tia Tian Hoa yang ketiga, bersama Hui Tian Leong Lia yang keempat, berdua mereka peroleh ilmu pedang. Murid kesatu adalah tenggak, dia diberi pelajaran Tai Lek Eng Jauh Kong, tenaga cengkraman Garuda, dan ilmu silat Kim Kong Chiu, tangan arhat. In Tiong telah dikirim kepada tenggak ini. Sejak tenggak, tiba di Mongolia, dari mana ia berpesiar ke perbatasan Tibet, untuk selama sepuluh tahun, selama itu tidak pernah ada kabar ceritanya, maka itu apakah In Tiong sudah mati atau masih hidup? Orang tidak mengetahuinya. Siapa tahu sekarang mendadak datang kabar dari orang yang tidak dikenal ini. In Lui menjadi girang berbareng heran. Kau siapa? Ia tanya. Aku adalah suheng dari kakakmu, ia berikan jawaban. Ah, kalau begitu, kau juga ada suhengku. Ia beritahu. Tadinya ia niat menanyakan lebih jelas, tiba-tiba ia tampak matanya menjadi putih mencilak, lalu dengan lebih serak, suheng itu berkata, masih ada kabarku yang lebih pentang pula. Bangsa tartar berniat mengurung gunungmu, untuk merusak bendungan air. Tanda petik. Tentang itu, aku telah ketahui dari siang-siang, Ciu Kian beri keterangan. Dapatkah kau dengar suara ledakan? Itu tandanya pihakku telah peroleh kemenangan. Orang itu tersenyum, ia perlihatkan romen girang. Musuh juga akan mengerahkan angkatan perangnya untuk menggempur kerajaan Beng, dia. Masih menerangkan lebih jauh. Kau-kau mesti berdaya untuk memberi kisikan kepada Seri Baginda. Di, di, di hadapanku ada sepucuk surat untukmu. Bagus, aku telah bertemu dengan kamu, bolehlah aku pergi. Tanda petik. Suaranya semakin perlahan, begitu ia berhenti. Bicara, ia tersenyum pula, habis itu, kedua matanya dimeramkan kembali. Tanda petik. Secara demikian ia berpulang ke alam baka. Ciu Kian terharu, ia menghela nafas. Ia ambil surat yang dimaksudkan, ia menekes batu untuk menyalakan api. Inilah suratnya Toa Supehmu, ia kata. Surat itu ditulis dengan huruf Chojie, suatu tanda ditulisnya lekas-lekas. Ciu Kian lantas sobek sampulnya, untuk membaca suratnya. Mula-mula ia baka. Ga adalah seorang gunung, ia titipkan dirinya di padang pasir, cita-citanya besar, akan tetapi akhirnya, dengan arak ia membuat dirinya sinting selalu. Seumurnya tidak ada yang gak buat menyesal kecuali belum pernah berkenalan dengan Tuan. Tanda petik. Di dalam hatinya, Ciu Kian berpikir, tenggak ini mempunyai cita-cita luhur, ia membaca terus, walaupun Tuan dengan aku belum pernah bertemu, akan tetapi dari saudara Tianhoa, tahulah aku tentang kegagahan Tuan yang kaum Kangou mengaguminya. Benar Tuan telah berdiri sendiri dengan menduduki sebuah gunung, dengan menolak bangsa Han dan menentang bangsa asing, akan tetapi aku tahu pasti Tuan tak sudi melihat bangsa asing meluruk ke selatan untuk menggembala kuda hingga kesudahannya Tionggoan nanti berubah Han menjadi asing. Tanda petik. Ciu Kian menghela nafas. Sungguh orang ini mengenal diriku, ia kata. Ia membaca pula, di negara Watshu setelah Perdana Menteri Tsu Hoan menutup. Mete, puteranya yang bernama Yasian telah menggantikannya, mulanya sebagai menteri, belakangan dia angkat dirinya guru negara, hingga dia pegang kekuasaan atas pemerintahan dan tentera. Dia telah menyiapkan angkatan perangnya dengan maksud menyerbu Tionggoan. Sekarang dia mengumpulkan rangsum dan lain-lainnya, hingga rasanya tak lama lagi ia akan mulai menggerakkan tenteranya itu. Musuh tangguh sudah seperti di depan pintu kota perbatasan akan tetapi di dalam pemerintahan, menteri-menteri tengah bermabuk-mabukan, mereka seperti tengah bermimpi adakah itu bagus. Tanda petik. Jago tua itu berpikir keras. Memang kelihatan, kaum Dorna tengah main gila. Ia membaca lebih jauh. Muridku Intiong berniat keras membalas dendam, dia telah berangkat pulang ke dalam negeri, tetapi dia masih muda dan pengalamannya kurang, dia tak tahu bahwa yang berkuasa adalah kaum Dorna, aku khawatir dia nampak kegagalan. Maka itu, semoga Chuan ingat kepada sahabat lama, sukalah kau mendidik dia. Gakpun dengar saudara Intiong masih mempunyai satu anak perempuan bernama. Lui, andai kata Chuan ketahui di mana adanya anak itu, tolong beritahukan padanya tentang kakaknya ini. Aku menyesal mengenai Sute Etian Hoa, sejak pertemuan kita di perbatasan pada 10 tahun yang lalu, sampai sekarang ini terputuslah perhubungan kita. Cerita di luaran mengatakan dia telah terbinasa di tangan pengkhianat Chitio atau ia telah tertawan dan terkurung di dalam istana bangsa asing. Gak sekarang bersendirian saja, aku tidak sanggup berbuat suatu apa, dari itu Gak mohon sukalah Chuan mengabarkan kepada Sute Etia Wing dan Sumo Aieng-eng agar mereka lekas berangkat ke negara asing. Semua ini, aku mohon bantuan-tuan, untuk itu, tak berani aku mengaturkannya terima kasih. Habis membaca, Ciu Kian menghela nafas. Jikalau demikian adanya, kata Inlui, baiklah aku pergi dulu ke kota raja untuk mencari kakakku. Orang tua itu lirik si nona, ia berpikir. Begitupun baik, sahutnya, setelah lama berpikir. Inlui heran melihat wajah orang tua itu. Rasanya aku dapat menduga niatan kakakmu itu, kata Ciu Kian kemudian. Kabarnya raja yang sekarang sedang mencari. Orang-orang pintar dan gagah, untuk itu ia berminat memberi hadiah yang istimewa pada mereka yang tahun ini turut ujian, ialah setelah ujian umum, ia lantas mengadakan ujian conggoan. Pastilah kakakmu hendak ambil jalan ujian itu guna memajukan dirinya, supaya kemudian dapat ia pinjam tenaga pemerintah untuk mewujudkan pembalasan bagi engkongnya itu. Maksud ini baik, sehing kawanan Dorna tengah berkuasa, dari itu aku khawatir, dia tidak akan mendapat hasil. Tanda petik. Orang tua ini dongak, akan melihat bintang-bintang. Tiba-tiba ia memandang Inlui. Alui, pernahkah kau bakal surat balasannya lileng kepada Sobu? Tiba-tiba ia bertanya. Sinona Manggut. Memang ia pernah bakal surat itu. Inilah disebabkan karena engkongnya membandingkan dirinya dengan Sobu, maka ia telah minta engkong itu mengajarkannya. Masa daululileng, dengan tenteranya telah melawan bangsa O, berkata Ciu Kian. Serdadunya cuma lima ribu jiwa tapi dia lawan musuh dengan tentera sepuluh laksa jiwa, bisa dimengerti kelemahannya, walaupun demikian, masih bisa ia membinasakan panglima dan merebut benderanya, mengejar sana mengejar sini, hanya pada akhirnya, karena yang sedikit tidak dapat melawan yang banyak, ia kehabisan tenaga dan kena ditawan juga. Kalau diingat, besar jasannya lileng, tetapi pemerintah tidak menghargainya, malah dia dihukum mati serumah tangganya, maka itu, ia jadi putus asa, tak ada ingatannya lagi untuk pulang ke negerinya. Dalam suratnya pada Sobu itu, ia teringat kepada ibunya, kepada anak istrinya, ia sesalkan nasibnya yang buruk. Maka itu, lileng itu sungguh harus dibuat menyesal. Tanda petik. Ia dongak pula, ia menghela nafas. Susiok Chou, berkata Inlui, kau tetap menentangi tentara bangsa O, mana bisa kau dipadu dengan lileng? Kau belum tahu tentang aku, anak, kata Chiu Kian. Dalam usiamu tujuh tahun, kau telah dengar riwayatnya engkongmu, maka sekarang, akan aku tuturkan kau hal diriku. Dahulu di masa aku menguasai kota Ganbunkuan, pernah aku melakukan peperangan besar dan kecil sampai beberapa puluh kali, setiap kali berperang, tentu aku peroleh kemenangan, maka sungguh tak diduga, oleh karena dengar hasutan, Raja telah memecat aku. Untukku, kejadian itu tidak berarti suatu apa. Tapi engkongmu, dia bandingkan dirinya dengan sobu tapi dia mengalami lebih hebat, dia dihadiahkan kematian. Adakah ini adil? Karena itu, aku lantas tinggalkan Ganbunkuan. Mulanya aku tak mempunyai pikiran untuk menduduki gunung, siapa tahu, Raja Beng berbuat sama seperti Raja Han terhadap Lileng. Keluargaku semua telah dihukum mati. Syukur satu bujangku yang setia berhasil menolongi puteraku. Dialah orang yang pancing kau mendaki gunung. Inlui terharu hingga ia mengalirkan air mata. Ketika ia pandang jago tua itu, wajahnya Ciu Kian nguram, jago itu membungkam. Tapi kemudian, dengan goloknya, Ciu Kian tunjuk benderanya yang melambai-lambai di tiupangin malam yang dingin. Lihat di sana, benderaku tetap bendera Jit Goat Kie. Inlui angkat kepalanya, ia turut memandang bendera itu dengan matahari dan bulan sabitnya. Yang luar biasa adalah huruf Jit, matahari dan huruf Goat. Rembulan, apabila keduanya direndengkan, digabung menjadi satu, kedua huruf itu menjadi huruf Beng, terang, tetapi di sini diartikan Beng dari kerajaan Beng. Kiranya sekalipun Susyok Chou menjadi berandal, masih kau tak melupakan kerajaan kita. Ia kata. Ciu Kian tidak menjawab, ia hanya berkata, kalau nanti kau dapat cari kakakmu itu, katakan padanya supaya dia jangan turut dalam ujian Bucong Goan, tapi lebih baik dia kembali, untuk datang padaku di sini. Pemerintah sangat tidak berbudi, buktinya, lihat Ia Ia Amu itu. Apakah itu tak cukup dijadikan contoh untuk hati menjadi Ciu? Si Nona mengangguk. Susyok Chou benar, sahutnya. Ciu Kian lipat suratnya, ia masukkan itu ke dalam sakunya. Sam Susyok Chia Tian Hoa Mugagal, dia juga orang yang aku kagumi, dia berkata pula. Aku ingat pada 10 tahun yang lampau, bersama-sama Tiawim Taisu dia telah membuat janji, yang satu memelihara anak petunggal, yang lain menuntut balas. Sekarang ini Tiawim Taisu sudah menitipkan kau kepada adik seperguruannya yang perempuan untuk merawat kamu, akan tetapi tentang pembalasan dari Tian Hoa, entahlah. Tidakkah ini membuatnya orang berduka? Nanti aku beritahukan guruku, kata Enlui, biar ia bersama Jia Supae pergi ke perbatasan. Untuk mencari Sam Supae. Kau, sendirian saja, mana dapat kau bekerja untuk dua jurusan kata Ciu Kian. Begini saja. Pergi kau cari kakakmu, aku yang akan memberitahukan kepada gurumu. Itulah lebih baik. Baiklah besok akan aku berangkat, Ciu Kian tertawa. Kau masih mempunyai waktu beberapa hari, katanya. Dalam hal ilmu silat, kau lebih pandai, tapi tentang pengalaman, kau perlu belajar dari aku. Tanda petik. Waktu cuaca makin terang dan dentuman sudah mulai sepi, Ciu Kian dan Enlui kembali ke persanggerahan. Tepat tengah hari, tentara yang bersembunyi di empat penjuru sudah kembali dengan warta kemenangannya yang besar, tentera Mongol dihajar kucar kacir dan banyak yang tertawan berikut. Kudanya. Karena itu, Ciu Kian menitahkan untuk memberi hadiah, hingga ia menjadi repot untuk beberapa saat. Kau benar gagah, tetapi mengenai seluk-beluk kaum kangong, kaum masih kurang, berkata pula Ciu Kian sambil tertawa. Nanti aku suruh, San Bin mengajarkan padamu. Enlui cerdas, dengan gampang ia dapat mengerti, maka baharu tiga hari, ia sudah tahu baik segala apa mengenai kaum kangong. Ciu Kian masih khawatirkan orang kurang pengalaman, kenalan pun ia tak mempunyai banyak, dari itu ia serahkan sebuah benderanya, bendera. Jip Goat Kie. Semua orang kaum kita di lima provinsi utara, baik dari kalangan darat maupun sungai, apabila mereka lihat bendera ini, pasti mereka akan suka mengalah, ia beri keterangan. Umpama kata kau menghadapi ancaman bahaya, kau keluarkan saja bendera ini. Cuma ingat, tidak dapat kau keluarkan secara sembarangan. Enlui terima bendera itu, ia haturkan terima kasihnya, akan tetapi, di dalam hatinya, ia berpikir, aku hendak merantau, aku membutuhkan pengalaman, perlu apa aku dengan perlindungan. Bendera ini. Tapi tidak ia utarakan pikirannya. Ini. Ciu Kian juga keluarkan beberapa potong pakaian orang lelaki, emas dan perak serta permata. Sambil tertawa, ia kata, satu nona tunggal membuat perjalanan ke kota raja, kau mudah membangkitkan perhatian orang, maka itu perlulahkah salin pakaian, untuk menyamar sebagai satu pemuda. Wang dan permata ini, kau boleh simpan untuk dipakai di tengah perjalanan. Inlui anggap salin pakaian adalah benar, maka ia tidak membantah. Ia dandan dengan lantas. Ia terima bekalan itu. Segera ia memberi hormat, untuk pamitan. San Bin, pergi kau antar serintasan Ciu Kian titahkan. Demikian Inlui keluar dari pesang gerahan, ia menunggang kuda pilihannya, maka itu, pada waktu tengah hari ia sudah melintasi Gan Bun Kuan. Siohu silakan kau kembali. Ia minta pada pengantarnya. San Bin mengawasi dengan tajam. Kau harus lekas kembali, katanya, suaranya dalam. Ia tidak lantas putar kudanya, sebaliknya, ia jalan terus berendeng dengan si Nona, agaknya ia berat untuk berpisah. Siohu, terima kasih untuk kebaikanmu, kata Inlui. Silakan kembali. Tiba-tiba wajahnya San Bin bersemu merah, lalu ia tertawa sendirinya. Sebenarnya perbedaan usia kita berdua tidak seberapa, berkata dia. Di antara kita ada tingkat, karenanya kita bukan lagi saudara. Coba kita bicara hanya hal umur, lebih tepat kita menjadi kakak dan adik. Inlui menjadi haran. Tiba-tiba ia ingat, selama beberapa hari, San Bin berlaku luar biasa baik terhadapnya. Di dalam hatinya, ia kata, Paman ini seorang yang baik, sayang kera bicaranya tidak ada batasnya. Muda usianya si Nona, ia tidak dapat berpikir lebih dalam. Siohu, adakah kau celah aku memanggil Paman padamu? Tanya dia sambil tertawa. Baiklah kalau lain hari aku kembali, aku nanti bicara dengan Susyok Chou supaya kita ubah kere panggilan kita. Kembali mukanya San Bin merah. Inlui tertawa pula, terus ia pecut kudanya untuk dilarikan. Ketika ia berpaling, ia tampak Chou San Bin masih duduk diam di atas kudanya. Mengawasi padanya. Tiga hari Inlui lakukan perjalanannya, pada hari ketiga itu ia tiba di yang kiok yang ramai, sesampainya di dalam kota, ia tampak banyak rumah makan. Ia lantas merasa lapar. Sudah lama aku dengar, arak Hun Chiu dari Soasai ke Sohor, hari ini baik aku mencobanya, pikir Nona ini. Lantas ia hampirkan sebuah rumah makan di depan mana ia tampak ditambat seekor kuda putih, putih juga keempat kakinya, romen kuda pun bagus. Ia menghampiri lebih dekat. Justeru itu matanya berbentrok dengan satu tanda rahasia orang Kangou di pojok tembok, ia jadi haran. Dengan tenang ia bertindak masuk, hingga ia dapatkan di pojok selatan, dekat pada jendela, duduk satu anak sekolah yang sedang minum seorang diri, sedang di sebelah timur duduk dua orang laki-laki yang tubuh dan romannya kasar, yang satu kurus, yang lain gemuk, keduanya minum dengan asyik. Tetapi di mati si Nona, mereka itu ternyata sering-sering melirik pada si mahasiswa. Anak sekolah itu indah pakaiannya, dia mirip dengan seorang putra hartawan. Dia juga minum seorang diri, secawan demi secawan, sampai tubuhnya nampak sedikit limbung, suatu tanda bahwa ia telah menenggak terlalu banyak. Tiba-tiba saja anak muda ini menyanyi. Tuhan wariskan kita kepandayan, itu mesti ada gunanya. Kalau seribu emas dihabiskan, itu mesti dapat balik kembali. Memasak kambing. Menyebelih kebau, untuk berpesta bersenang-senang, maka itu haruslah diminum habis 300 cangkir. Tanda petik. Ia lantas goyang-goyangkan kepalanya, nampaknya ia tolol. Kembali ia ceguk satu cawan, hingga tenggorokannya berbunyi. Di dalam hatinya, In Lui berkata, si Ucai ini benar-benar tolol. Ia tidak insaf bahwa ini membahayakan perjalanannya. Dua penjahat sedang pasang metel terhadapnya, tapi ia masih tungkuli araknya saja. Si kurus di timur itu terdengar berseru, minum habis 300 cangkir, bagus. Hai, saudara, lain orang minum 300 cangkir, kau sendiri, 3 cangkir kau masih belum tenggap. Seng kawan, si gemuk, berjingkrak. Kau ngaco tegurnya. Kau cuma minum satu cawan, kau suruh aku habiskan 3. Tapi kau harus ingat, kau lebih besar 3 kali lipat daripada ku kata si kurus. Aku minum satu cawan, kau sendiri mesti 3, tak boleh kurang. Angin busuk. Angin busuk si terokmok mendongkol. Tidak, aku tidak mau minum. Eh, kau tidak mau minum tanya si kurus. Dia angkat poci arak itu, untuk digeluh-gegukan. Gusar si terokmok, ia menolak dengan keras, maka arak tumpah menyiram tubuhnya. Si kurus melawan, mereka berdua jadi bergumul, keduanya terhuyung hingga melanggar si mahasiswa. Kurang ajar anak sekolah itu membentak. Ia gusar, ia berbangkit. Berbareng dengan itu terdengar suara barang jatuh, itulah kantong sulam si anak muda dari mana meletik keluar sepotong emas serta serenceng mutiara. Emas masih bagus tapi mutiara itu, di antara sinar matahari, sudah bercahaya terang sekali. Si anak muda angkat kakinya, untuk menginjak kantongnya, lalu ia membungkuk untuk menjemput emas dan mutiara itu. Kamu hendak merampas ia berseru. Dua orang itu berhenti bergumul. Siapa yang merampas barangmu bentak mereka? Kau berani tuduh orang? Nanti aku hajar padamu. Beberapa tetamu lain lantas maju, untuk memisahkan. Inlui tertawa menyaksikan pertunjukan itu. Di matanya, sudah terang si gemuk dan si kurus itu ada dua penjahat. Mereka sengaja bergumul untuk menjatuhkan kantong uang orang untuk dirampas, sedikitnya untuk mengetahui lebih dulu, kantong itu kosong atau berisi, akan tetapi tak kesampaian maksud mereka. Di dalam hatinya, ia pun berkata, di sini ada aku, tidak nanti aku biarkan kamu mencapai maksudmu. Tanda petik. Nona ini berbangkit, untuk menghampiri. Dengan kedua tangannya, ia tolak si gemuk dan si kurus itu. Kamu mabuk arak, kenapa kamu bergumul hingga ke tempat lain orang ia tegur mereka? Sambil. Berkata begitu, dengan sebatangannya merabah sakunya kedua orang itu, akan rampas uangnya. Tidak ada orang yang lihat perbuatannya ini. Ditolaknya dada kedua orang itu, mereka merasa sakit, hingga mereka jadi kaget, karena mana, tidak berani mereka beraksi terlebih jauh. Siapa suruh dia menuduh kita merampas? Tanda petik. Mereka mendumal. Sudah, sudahlah kata seorang tetamu. Kamu telah menubruk orang, kamu yang bersalah. Baiklah kamu pulang, untuk minum arak di rumah saja. Si mahasiswa angkat cawannya. Saudara, mari minum ia mengundang, suaranya menyiarkan bau arak yang keras. Terima kasih, sahutin Louis. Ia duduk pula di kursinya, dari situ ia awasi kedua orang itu. Kedua orang ini terang masih mendongkol, mereka memandang orang dengan sorot metu, tajam. Lalu satu di antaranya teriak hituan rumah untuk membuat perhitungan. Orang yang kedua, si kurus, merabah sakunya. Rupanya ia hendak mengeluarkan uang. Tiba-tiba ia melengak, wajahnya menjadi pucat. Si gemuk liat rumen orang, ia terkejut. Ia lantas rabah sakunya. Ia pun melongo dengan mendadak. Sebab ia pun dapatkan sakunya kosong. Keduanya lantas saling mengawasi, mulut mereka bungkam. Sama sekali satu cil tiga cil, kata tuan rumah, yang menghampiri kedua tetamunya itu. Kedua orang itu menyeringai, tangan mereka masih belum ditarik keluar dari saku mereka. Cuan tuan, semua menjadi satu cil tiga cil, kata pula si tuan rumah. Apakah boleh kami membayar lain hari saja? Tanya si kurus akhirnya. Cuan rumah memperlihatkan Roman heran, habis itu ia tertawa dingin. Kalau setiap tetamu berhutang, tidakkah kami bakal makan angin? Kata dia. Jongos, yang tidak senang turut bicara, apakah kamu berdua bukannya sengaja hendak mengganggu kita? Kamu sudah minum dengan puas, lalu berkelahi, menubruk orang sekarang. Kamu juga hendak menganglap. Jikalau kamu tidak punya uang, buka saja bajumu. Kasar suaranya Jongos ini tetapi ia membuatnya lain-lain tetamu tertawa, hingga ruangan menjadi riuh ramai. Memang mereka berdua yang salah ada. Orang yang turut bicara. Melihat suasana buruk, kedua orang itu membuka bajunya. Dua potong baju saja belum cukup, kata si Jongos yang tahu. Tahu sudah menyambar kopiah orang, lalu dia menambahkan. Dasar kita yang lagi sial, nah, sudah pergilah kamu. Merah mukanya kedua orang itu, terpaksa mereka ngeloyor pergi. Puas Inlui menyaksikan kejadian itu, ia keringkan lagi dua cawan. Ketika ia menoleh pada si anak sekolah, dia itu masih duduk minum. Tiba-tiba ia ingat suatu apa, terang sudah kedua orang itu. Adalah orang-orang jahat, mereka mesti orang-orang sebawahan, kena dihina mereka tidak bisa berbuat suatu apa, tetapi sepulangnya mereka mungkin mereka mengadu kepada kepalanya. Aku sendiri tidak takut, tapi bagaimana dengan anak sekolah itu? Ia terancam bahaya. Tanda petik. Karenanya ia berbangkit, ia teriaki cuan rumah, berapa aku telah minum ia sudah ambil putusan akan susul kedua orang itu. Cuan rumah menghampir dengan wajah berseri-seri. Ia telah lihat pakaian orang yang indah. Semuanya satu tel, dua cie, ia jawab. Inlui merogoh sakunya. Di situ ia taruh uang dari ciukian. Tiba-tiba ia bercekat. Sakunya itu kosong. Maka lekas ia rogoh saku kiri. Di sini ia taruh uangnya dua orang tadi. Kembali ia terkejut. Juga uang copetannya itu lenyap. Tanpa merasa, ia keluarkan keringat dingin. Cuan rumah mengawasi orang merogoh dan merogoh lagi kedua sakunya. Dari dandanannya, ia tidak percaya bahwa ia sedang menghadapi seorang tukang anglap lain. Apakah cuan tidak punya uang kecil? Dia tanya. Uang go ampuh juga boleh, dapat aku menukarnya. Bingungin Lui. Takut ia nanti disuruh buka pakaian. Itulah hebat. Cuan rumah mengawasi, orang merogoh dan merogoh lagi ke kedua sakunya. Akhirnya ia menjadi curiga. Kau kenapa? Cuan dia tanya, suaranya tawar. Justeru itu si mahasiswa menghampiri, sambil tertawa ia berkata, di empat penjuru lautan semua. Orang bersaudara uang seribu tel dibuyarkan. Pun bisa dapat kembali biarlah aku yang tolong. Bayarkan uang araknya engko kecil ini. Ia rogo sakunya, akan keluarkan sepotong perak berat kira-kira sepuluh tel. Ia lemparkan perak itu pada cuan rumah. Ini uangnya, katanya. Lebihnya kau boleh ambil, luar biasa girangnya si cuan rumah. Terima kasih. Terima kasih ia mengucap berulang-ulang. Merah mukanya inglui. Terima kasih, ia pun mengaturkan. Tak usah, kata si anak muda, tenang. Aku hendak mengajarkan kau satu rahasia. Yaitu lain kali kalau pergi minum arak, harus kau pakai baju dua rangkap. Dengan begitu, jangan khawatir apa-apa lagi di waktu hendak membayar uang arak. Di waktu bicara, kembali mulutnya berbau arak keras. Ia tetap berlaku tenang, habis berkata, tanpa pedulikan lagi si anak muda, ia ngeloyor pergi. Inlui mendongkol bukan main, ia jengah. Satu anak sekolah tidak tahu aturan. Tanda petik. Pikirnya. Coba tadi aku tidak tolong padamu, pasti uangmu telah orang rampas. Kemudian ia mengawasi kesekitarnya, ia tidak lihat satu tetamu juah yang mencurigakan. Ia jadi putus asa. Dengan masih mendongkol dan masgul, ia pulantas angkat kaki, dengan menunggang kudanya, ia lanjutkan. Perjalanannya. Bingung juga ia, karena sekarang ia tidak punya uang. Setibanya di luar kota, Inlui lihat si anak muda, yang bersama kudanya yang putih, berada di sebelah depan. Bukankah dia yang telah main gelat tiba-tiba ia bercuriga. Tapi dia tak mirip sama sekali. Tanda petik. Ia larikan kudanya, untuk menyandak mahasiswa itu, lalu dengan menyambuk seperti juga ia ingin kaburkan kudanya, ujung cambuknya ia arahkan ke iganya si anak sekolah. Inilah satu ujian. Kalau si anak muda seorang lihai, ia mesti dapat egoskan tubuhnya, akan menyingkir dari ancaman bencana. Sekonyong-konyong si anak muda menjerit, ia tidak berkelit dari cambuk itu, tubuhnya lantas saja terhuyung, hampir ia jatuh dari atas kudanya. Maaf, aku kesalahan berkata Inlui. Aku tidak sengaja, mahasiswa itu menoleh. Ah, orang yang hendak menganglap. Katanya, jangan kau arah aku karena aku mempunyai uang, dengan uangku aku hanya hendak ikat. Persahabatan. Orang semacam kau, yang sudah menganglap dan sekarang juga memukul orang, denganmu tak suka aku bersahabat. Inlui mendongkol berbareng merasa lucu. Apakah kau masih sinting? ia tanya. Si mahasiswa tidak menyahuti, ia hanya ngoceh seorang diri, dengan golok membacok air, air tak terputus hanya mengalir terus. Angkat cawan. Meminum arak, untuk melenyapkan kedukaan, tapi kedukaan tambah kedukaan. Memang hidup di dalam dunia sukar mendapatkan kepuasan maka. Lebih baik besok pergi main perahu. Eh, eh, tak. Sudi aku minum arak bersama kau, tak sudi aku kelihatannya atas sintingnya mahasiswa ini. Bingung juga Inlui. Ia maju, ia ingin pegang tubuhnya yang limbung di atas kuda itu. Atau mendadak si mahasiswa jepit perut kudanya hingga kuda itu lompat kabur. Kudanya Inlui adalah kuda Mongolia pilihan, akan tetapi ketika ia kaburkan kudanya, untuk menyusul, tidak dapat ia canda si anak muda. Dia tidak mengerti silat tetapi kudanya jempol sekali. Pikirnya. Terpaksa ia jalan terus seorang diri, pikirannya pepat. Lama Inlui lanjutkan perjalanannya, sampai ia lihat matahari merah mulai condong ke arah barat dan dari sana sini mulai terlihat asap mengepul, tandanya orang sudah mulai menyalakan api. Ia memikir untuk singgah pada seorang tani. Tapi ia bersangsi. Bukankah ia sudah tidak punya uang? Ia masih jalan terus, sampai mendadak ia dengar kuda meringkik. Nyata di sebelah depannya ada pohon-pohon yang lebat, di situ ada sebuah kuil, dan di muka kuil itu seekor kuda putih sedang makan rumput. Ia segera kenali kuda itu. Eh, ia pun ada di sini pikirnya, heran. Orang-orang beribadat adalah orang-orang yang murah hati, baik aku singgah di sini saja. Tanda petik. Ia tambat kudanya di luar, ia bertindak masuk ke dalam kuil setelah menolak daun pintunya yang tertutup rapat. Segera ia tampak mahasiswa lagi nongkrong di depan tabunan, dia sedang menambuh subi. Melihat si nona, atau lebih benar si anak muda, anak sekolah itu perdengarkan suaranya, di mana hidup bisa tak berpertemu denganmu. Ah, ah, kembali kita bertemu pula. Inlui awasi. Apakah kau telah sadar dari sintingmu? Dia tanya. Eh, kapan aku sinting si anak sekolah membaliki? Aku tahu kau adalah si orang yang menganglap. Inlui mendongkol. Kau tahu apa katanya nyaring? Ada orang jahat mencopet wangku. Berjingkrak si mahasiswa, dia lompat bangun. Apa serunya? Ada orang jahat? Di kuil ini tidak ada pendotanya, kalau penjahat datang, sungguh hebat. Tidak, aku tidak mau berdiam di sini. Tanda petik. Inlui mendongkol berbareng geli dalam hatinya. Kau hendak pergi ke mana? Dia tanya. Begitu kau keluar dari sini, penjahat akan membegal padamu. Tidak ada orang yang dapat menolongi kau. Dengan ada aku di sini, seratus penjahat pun aku tidak takuti. Si mahasiswa pentang matanya lebar-lebar. Sekonyong-konyongnya tertawa. Jikalau kau mempunyai kegagahan seperti itu, kenapa kau anglap barang makanan orang? Dia tanya. Sebab ada copet yang mencuri uangku, Inlui Akuwi. Mahasiswa itu tertawa terpingkal-pingkal, lantas dia tunjuk orang dihadapannya ini. Kau tidak takuti seratus penjahat, tetapi uangmu dicopet orang katanya. Hahaha. Nyata kepandayanmu mendusta ada terlebih esai daripada kepandayanmu menganglap. Nampaknya dia hendak berlalu, tetapi dia batal sendirinya. Dia tambahkan, tak sudi aku dengar kau. Dunia begini aman, di mana ada segala tukang copet. Dan dia balik-balikan ubi bakarnya. Bukan kepalang mendongkolnya Inlui. Tak dapat ia gusar karena kata-kata orang itu beralasan. Tapi tak dapat ia diam saja menahan kemendongkolannya. Kau tidak percaya, ya sudahlah katanya. Aku pun tak perlu kau mempercayainya. Ubi bakar itu harum sekali, terseranglah napsudaharnya Inlui. Ia memang telah melarikan kudanya lama dan telah datang rasa laparnya, harum ubi itu menambah hebatnya napsudaharnya. Ia menelan ludah tetapi tidak berani ia membuka mulutnya. Orang sudah mengatakan ia si tukang anglap. Tapi itu ada satu kuil kosong, tidak ada pendotanya, di mana di situ ia bisa cari barang makanan untuk tangsel perutnya. Inlui menderita, apapula ketika ia tampak orang mulai menggayang ubinya yang harum itu. Sambil makan, mahasiswa itu ngoceh seorang diri. Arak memang dapat membuat orang sinting. Ikan dan daging memang lezat, tetapi ubi juga enak. Sungguh wangi, sungguh wangi. Inlui deliki orang itu, lantas ia melengus. Tiba-tiba si mahasiswa berkata, Eh, tukang anglap, aku bagi kau ubi ini dan lantas ia lemparkan sepotong ubi yang masih panas. Siapa kesudian makan ubi mu bentak Inlui? Ia tidak sambuti ubi itu, hanya sambil telan ludah, ia duduk bersilah, matanya melihat hidung, hidungnya melihat hati. Dengan begitu, sambil bersama di, dapat ia kuasai rasa laparnya. Ia malah cepat merasa legah hati, hingga ia bisa buka kedua matanya. Sekarang ia dapatkan si mahasiswa sedang rebah tidur, ubinya terletak di sampingnya. Menampak demikian, Inlui ulur lidahnya. Ia juga hendak ulur tangannya ketika ia tampak si anak sekolah membalikan tubuhnya. Dia tidak bangun, tapi dia tidur pula. Setan alas kata Inlui dalam hatinya. Biar aku kelaparan satu malaman, toh tidak jadi apa. Tanda petik. Si mahasiswa tidur dengan menggros, suaranya sangat berisik. Inlui ingin tidur tetapi tidak bisa. Ia awasi tubuh orang itu. Tetapi dia ini aneh, ia pikir tentang anak sekolah itu. Dia berpakaian indah, uangnya pun nampaknya banyak. Kenapa dia membuat perjalanan tanpa ada pengantarnya? Kenapa dia berani mondok di kuil ini, di tempat begini sepi? Kenapa dia justeru makan ubi yang tidak ada harganya? Apa mungkin dia mengerti silat tetapi dia sengaja berpura-pura? Melihat romannya, tak mestinya dia mengerti ilmu silat. Tanda petik. Inlui berbangkit. Timbul di otaknya pikiran untuk menggelebdah anak sekolah itu. Justeru itu, kembali si anak muda membalikan tubuhnya. Jikalau ia mendusi, bukankah ia akan sangka aku hendak mencuri uangnya? Ia ragu-ragu. Ia sudah maju tiga tindak, atau ia mundur lagi dua tindak. Tiba-tiba terdengar satu suara keras dari luar kuil, entah suara apa itu. Inlui menoleh, ia tidak lihat suatu apa, ketika ia berpaling kepada si mahasiswa, dia ini tetap tidur mendengkur bagaikan babi. Sebenarnya aku tak mau ambil mumat padamu, pikirnya kemudian, akan tetapi aku kasihan. Padamu hitung saja, untungmu bagus, baiklah. Akan nonamu talangi kau menangkis si orang jahat. Tanpa ragu-ragu, Inlui lari keluar, kemudian ia lompat naik ke atas sebuah pohon, di atas itu ia sembunyikan diri sambil memasang mata. Ia curigai suara itu. Ketika itu cahaya rembulan tampak remang-remang dibantu sinar bintang, Inlui segera tampak datangnya dua orang, muka siapa ditutupi topeng. Dengan melihat kudep putih itu, terang sudah dia ada di sini, begitu terdengar seorang berkata, bagaimana andai kata dia tidak suka menurut tanya yang lain. Jikalau tak dapat dengan care baik, terpaksa kita mesti ambil batok kepalanya menyatakan orang yang pertama bicara. Bagaimana dapat kita berbuat begitu berkata pula kawannya. Apakah tak cukup kita lukai saja padanya? Inlui gusar mendengar pembicaraan itu. Sungguh jahat kamu pikirnya. Sudah hendak merampas harta orang juga kamu menghendaki jiwanya. Tanda petik. Tiba-tiba salah satu di antaranya berseru, awas. Di atas pohon itu ada orang. Inlui berlaku sebat, dua batang piaunya, awetia piau, atau piau kupu-kupu, telah dilepaskan. Dua orang bertopeng itu gesit, mereka berhasil berkelit. Inlui penasaran, sambil hunus pedangnya, ia lompat turun, untuk serang dua orang yang ia percaya ada orang-orang jahat itu. Dua orang itu, yang satu menyekal tongkat besi, yang lain sepasang gaetan, menangkis serangan itu. Maka bentroklah pelbagai senjata itu. Mereka lantas saja menjadi kaget. Sebab yang bersenjatakan tongkat, tongkatnya sempuak, yang menggenggam gaetan, gaetannya tersampok mental, syukur tidak sampai terlepas dari cekalan. Mereka lihai juga, begitu pikir Inlui, yang merasakan tangkisan keras. Kedua orang itu kaget, mereka hendak tanya. Lawannya ini, tetapi mereka tidak punyakan kesempatan. Inlui sudah lantas menyerang pula, dengan gencar. Pedang Inlui adalah pedang cengbeng, salah satu dari sepasang pedangnya Hianki Itsu. Pedang ini tajam dan biasanya dapat membabat kutung genggaman biasa, tetapi karena tongkat itu besi belongkotan, tongkatnya si orang bertopeng tak kena dibabat kutung, sedang sepasang gaetannya hanya kena tersampok. Orang yang bersenjatakan gaetan itu sebat sekali, bagus juga permainan gaetannya, karena mengetahui pedang lawan tajam, ia tidak mau membuat gaetannya kena ditabas. Ia membalas menyerang, ia lebih banyak berkelit daripada menangkis. Inlui berkelahi dengan gunakan ilmu silat huiho apok tiap, atau bunga terbang menyambar kupu-kupu, ia pun senantiasa menyingkir dari kedua macam senjata lawan itu, yang mencoba mendesak padanya. Belum lama atau kedua orang bertopeng itu sudah kewalahan, tidak peduli mereka ada berdua dan mendapat ketika baik untuk mengepung, terpaksa mereka main mundur, akan tetapi karena mereka licin, tidak lantas mereka kena dipecundangkan. Inlui menjadi penasaran, hingga ia kertak giginya. Kalau tadinya ia tidak memikir untuk ambil jiwa orang, sekarang ia tak gentar untuk melakukan itu. Begitulah, satu kali ia serang orang yang menggenggam sepasang gaetan dengan tipu silat. Toat Bengsin atau Malaikat menyebut jiwa, yang ia peroleh dari Huitian Lionglie. Ia ingin rubuhkan lawan yang satu dulu, baharu nanti yang kedua. Di luar dogaan Nona ini, orang bertopeng itu perlihatkan kelicinannya. Dia loloskan diri dari tikaman, berbareng dengan itu, dia membalas dengan gaetannya, gaetan yang kanan. Yaitu selagi pedang lewat, tidak mengenai gaetan kiri, gaetan kanan dipakai menggaet menarik dengan keras. Si Nona kaget, hampir saja pedangnya terlepas dari pegangannya. Ia kenali tipu silat gaetan itu adalah salah satu dari tipunya Tantai Miming. Hai, apakah kamu murid-muridnya Tantai Miming? Ia tegur mereka. Ia desak yang memegang tongkat sambil menyingkir dari orang yang menggenggam gaetan itu. Orang yang pegang gaetan itu menyahut dengan seruannya, nyata kau ketahui kita siapa. Karena itu, lain tahun pada hari ini adalah hari peringatanmu mampu satu tahun, dan seruan itu disusul dengan serangan hebat. Merah matanya Ingui, ia jadi sangat gusar. Orang tartar bernyali besar. Care bagaimana kamu berani nyelunduk masuk ke Tionggoan? Apakah kamu sangka Tionggoan sudah tidak ada manusianya? Dia berteriak. Dia pun balas menyerang dengan dasyat. Pertempuran berjalan seru, akan tetapi selang sekian lama, Inlui Juri sendirinya. Ia lapar dan kurang tidur, selang seratus jurus, ia menjadi lelah. Keringatnya pun mulai keluar. Di luar sangkaannya, kedua musuh ada tangguh, rapi kepungan mereka. Dengan sendirinya, ia jadi. Kena dikurung, percuma agaknya ia mempunyai pedang yang tajam itu. Pedang bocah ini bagus, kata lawan yang pegang tongkat, bolahkah sebentar pedang itu diberikan pada aku? Boleh, boleh sekali sahut kawannya. Aku suka mengalah, suka aku berikan pedang itu kepada kau, akan tetapi kau mesti berjanji, kalau sebentar kita bekuk dia, dia mesti diserahkan padaku, kau mesti dengar perkataanku. Inlui mendongkol mendengar rocahan itu, lebih-lebih perkataannya orang yang bersenjata gaotan itu. Kata-kata itu bisa bermaksud busuk. Karenanya, ia ulangi serangannya yang dasyat, ia desak lawan yang bersenjatakan tongkat itu. Aduh teriak lawan ini ketika satu kali ia tangkis serangan-serangan dari tipu silat huipau liu coan, air tumpah terbang mengalir jadi solokan, dan tangannya pun diturunkan. Inlui gunakan ketikannya yang paling baik, ia tunjuk kesehatannya, ialah menyusul itu, pedangnya menyambar ke tenggorokan. Tak sampai menjerit lagi, lawan itu rubuh binasa. Kaget lawan yang menggenggam gaotan itu. Inilah hebat untuknya, sebab selagi ia berdiri ternganga, pedang sudah menyambar pula, hingga gaotannya yang kiri kena terbabat kutung. Kali ini ia tidak tercengang pula, lantas ia lompat mundur, untuk putar diri, buat angkat langkah panjang. Inlui sedang murka, ia menyerang dengan tiga batang buah oa oa tiap piau, ia arah bebokongnya akan tetapi terdengarlah suara nyaring beruntun, lantas ketiga piau runtuh sendirinya, entah kena terhajar apa. Maka dalam sekejap saja, musuh sudah lenyap di tempat gelap. Nona ini tak mengerti sendirinya. Tak mengerti ia kenapa lawan yang bersenjata tongkat itu begitu gampang menurunkan tangannya, mestinya dia masih sanggup berdaya. Apakah ada orang yang membantu aku secara diam-diam? Ia berpikir. Ia juga heran atas runtuhnya piaunya barusan. Apa benar ada orang yang bantui dan berbareng menolongi juga lawannya itu? Tapi itu nampaknya sangat tak beralasan, dugaannya ini bertentangan dengan kenyataan. Lantas Inlui hampirkan korbannya, topeng siapa ia singkap dengan pedangnya. Ia lihat benar, orang itu adalah orang tartar. Maka terang sudah, orang ini bukan sembarang penjahat. Siapa dia? Apa maksud mereka berdua? Dengan tidak pikir-pikir lagi, Inlui geladah tubuhnya. Tapinya ia tidak dapatkan apa-apa kecuali beberapa tel perak hancur serta rangsum kering. Inilah kebetulan untukku kata si nona, yang jadi tertawa sendirinya. Maka ia simpan uang dan makanan rangsum kering itu. Tidak lama, dari tempat pohon-pohon lebat. Terdengar pula suara aneh seperti tadi, lalu muncul lagi dua orang bertopeng, yang berlari-lari ke arah kuil. Sahahat sekawan, air semangkok mesti diminum bersama demikian suara yang terdengar dari satu di antara dua orang itu. Itu artinya, kedua orang itu mau minta bagian. Inlui jadi mendongkol. Baik jawabnya, kamu berjumlah berapa orang? Mari semua sama-sama minum sebenarnya niat ia mengatakan, mari rasakan pedangnya nonamu tapi mendadak ia sadar bahwa ia sedang menyamar maka ia mengubahnya. Kedua orang bertopeng itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini barulah sahabat baik. Kita harus sama-sama kalau punya makanan. Orang yang berkata-kata itu, yang sudah lantas datang dekat, segera mengulurkan tangannya, untuk dipakai menanggapi bagiannya. Inlui tertawa dingin, ia menyabet dengan pedangnya. Orang bertopeng itu terkejut, ia tarik kembali tangannya sambil lompat mundur. Tapi begitu ia lolos dari bahaya, mendadak ia maju menyerang, tangannya merupakan bacokan. Sebab yang ia gunakan adalah tipu silap Toakim Naciu, tangkapan tangan, ia bertangan kosong, lain dari kawannya, yang menyekal sebilah golok. Inlui terkejut, ia sodorkan pedangnya guna menangkis sambaran itu. Awas, dia liahai besar orang yang pegang golok, yang terus membacok. Inlui bela dirinya dengan tipu silap Toakim Naciu, atau menembusi bunga dengan mengitari pohon, dengan begitu ia dapat jauhkan diri dari lawannya yang pertama itu. Nyata kedua lawan itu bukan lawan-lawan yang ringan, syukur pedangnya Inlui liahai, hingga mereka itu kewalahan. Baiklah berseru lawan yang bertangan kosong sesudah melalui 50 jurus. Biarlah kau yang menelannya sendiri. Tapi kau mesti beritahukan si dan namamu agar kemudian kita bisa menjadi sahabat. Siapa kesudian bersahabat dengan kamu bentak Inlui? Kejahatanmu hendak merampas barang dapat dimaafkan, tetapi yang hebat adalah kamu telah berkongkol dengan musuh untuk mencelakai negara. Kata-kata ini dibarengi dengan serangan hunhoahut liu atau memecah bunga, mengebut pohon, ujung pedangnya menyambar ke kiri tetapi agaknya seperti menikam ke kanan. Tipu ini membuatnya musuh bingung, hingga orang yang menyekal golok. Lantas saja berkau keras, karena lengannya kena tertikam, sampai goloknya jatuh terlempar. Lawan yang bertangan kosong itu licin, dengan ciutkan diri, ia lolos dari serangan yang saling susul, tapi ia masih diserang berulang-ulang. Inlui membuat orang tidak berdaya, di saat ujung pedangnya hendak menusuk bebokongnya, tiba-tiba ia rasakan lengannya seperti digigit semut besar, karena mana, tak lurus lagi serangannya, maka lawannya itu dapat berkelit pula, kali ini dia berkelit untuk terus kabur, disusul kawannya yang terluka itu. Keduanya terus lenyap di antara pohon-pohonan yang lebat. Bangsa tukang bokong, keluar kamu berteriak Inlui, yang tidak niat mengejar musuh-musuhnya itu. Tahulah ia sekarang bahwa ia telah dibokong orang yang tidak dikenal. Tidak ada jawaban untuk cacian itu, di sekitarnya keadaan sunyi. Masih Inlui menanti sebentar, apabila tetap tidak ada yang menyahuti, ia lihat lengannya yang terasa digigit semut itu. Di situ ada sekelumik daging munjul, bengkak sebesar kacang kedeli. Teranglah, itu adalah hasil serangan gelap dari semacam senjata rahasia, hanya, entah siapa penyerang yang bersembunyi itu, dia terus tidak sedih perlihatkan diri. Tidak puas Inlui sekalipun ia peroleh dua kali kemenangan, karena orang telah membokong padanya, maka itu ia kembali ke dalam kuil dengan perasaan mendongkol berbareng lesu. Tiba di dalam, ia dapatkan si mahasiswa masih rebah tidur, napasnya masih mengeros keras. Hai, orang mampu siah menegur. Sungguh senang kau tidur. Mahasiswa itu membalikan tubuhnya, ia perdengarkan dua kali suara ngulet. Ada penjahat Inlui teriaki pula. Si anak sekolah membuka kedua matanya, ia berkesap-kesip. Dengan malas ia bangkit duduk. Impian sedap, siapakah yang lebih dahulu merasai katanya seperti orang ego. Itulah aku, aku yang mengetahui. Kau ketahui apa kata Inlui, dengan dingin, sambil tertawa-tawar. Ada penjahat datang kemari. Mahasiswa itu kucak-kucak matanya. Pengah malam buta kau ganggu orang sedang mimpi, katanya. Hi, engko kecil, Mengapa sih kau selalu ganggu aku sama sekali ia tidak percaya Inlui? Bukan saja ia tidak menyatakan terima kasih, malahan ia menyesalinya. Jikalau kau tidak percaya, kau keluar melihatnya, kata Inlui. Anak sekolah itu ngulet pula. Umpama kata benar ada penjahat datang, toh buktinya tidak terjadi apa-apa katanya kemudian, sambil tertawa. Buat apa kau bangunkan aku? Inlui mendongkol berbareng merasa lucu. Akulah yang pukul mundur mereka itu katanya, sengit. Apakah itu benar tanya si mahasiswa? Sungguh bagus. Sungguh bagus. Kau makan sepotong ubi, kali ini kau bukannya menerima upah tanpa jasa, tidak mau aku mengatakan kau menganglap lagi. Dan pelok ia lemparkan sepotong ubi pada si pemuda tetiron, yang menyampok dengan menyongkol. Siapa yang main-main denganmu? Dia menegur. Eh, aku tanya kau, kau siapa dan namamu siapa? Kau datang dari mana? Mahasiswa itu mainkan kedua bijai matanya. Tiba-tiba ia ikuti teladan orang, sebelah tangannya dipakai menuding. Eh, aku tanya kau, kau siapa, namamu siapa? Kau datang dari mana demikian pertanyaannya. Inlui jadi sangat mendongkol, ia gusar. Apa? Katanya. Tapi si anak muda tertawa-tawar. Kau tanya aku seperti kau memeriksa, mustahil aku pun tak dapat menanya padamu. Ia jawab. Apakah kau hakim tukang periksa orang? Inlui mendongkol tetapi ia bungkam. Anak muda itu berkepala batu tapi dia benar juga. Mana dapat aku beritahukan tentang diriku? Inlui berpikir. Mahasiswa itu melirik, sikapnya sungguh membuat Inlui sangat mendeluh. Meski demikian, nona ini masih dapat memikir tentang diriku. Tidak dapat aku beritahukan dia, tentang dirinya mungkin juga tak dapat diberitahukan padaku. Kalau sendiri tak suka, kenapa mesti paksa lain orang? Tentang dua orang tartar itu, mereka datang dari tempat ribuan li, bukankah mereka sedang mencari orang seperti ye aye aku, yang kabur dari Mongolia, ialah anak sekolah ini. Menerkah demikian, tiba-tiba Inlui jadi ingin menghargai mahasiswa itu, cuma ketika ia lirik orang itu, kembali ia merasa jemuh. Tetap tingkah. Polanya si mahasiswa itu sangat menjemukan dia mengawasi dengan wajah tertawa bukannya tertawa, matanya dikecilkan. Masih Inlui berpikir. Akhirnya ia keluarkan benda rajit goat kia dari ciu kian, ia lemparkan itu pada si mahasiswa. Nih, aku berikan kau ini katanya. Tak mau aku jalan sama-sama kau. Mahasiswa itu melirik. Aku toh bukannya anak wayang katanya. Perlu apa aku dengan benderamu ini yang dua mukanya? Kau berjalan sendirian, kau terancam bahaya, berkata Inlui. Terpaksa ia berikan keterangan. Dengan adanya bendera ini, orang jahat nanti tak berani ganggu padamu. Apa tanya si mahasiswa? Apakah bendera itu ada suatu firman? Mau tak mau, Inlui tertawa. Mungkin ini lebih berpengaruh daripada firman raja ia jawab. Ini adalah bendera jit goat kia dari Kim To'o Ce'ocu. Kau datang dari utara, mustahil kau tidak pernah dengar namanya Ce'ocu itu. Kim To'o Ce'ocu mirip dengan kepala penjahat di utara, di kalangan rimba hijau, semua orang menghormati dia. Maksud Inlui baik-baik menyerahkan bendera bulan sabit itu. Tetapi si anak muda, wajahnya berubah dengan tiba-tiba. Ia jemput bendera itu, mendadak ia tertawa dingin. Satu laki-laki, yang hendak bangkit berdiri, mana dapat ia mengharap perlindungan orang lain katanya, Jumawa. Apakah kau pernah baka Hongcu atau Bengcu? Mendadak ia gunakan tangannya, di antara suara memerbet, bendera jit goat kia itu robek menjadi empat elai. Bap 4. Merah padam wajahnya Inlui, kegusarannya bukan alang-kepalang besarnya. Kim To'o Chao Chu sangat terkenal, dia ada satu laki-laki sejati, kau berani menghina terhadapnya. Dia berteriak, lain sebelah. Tangannya melayang ke arah kuping orang. Justeru itu ia lihat kulit muka orang yang putih dan halus, bagaikan kulit telur, ia ingat, tidakkah tanganku akan membuat mukanya balan? Tidakkah itu hebat karenanya, ia segera tahan tangannya itu. Lantas ia berkata dengan sengit, aku tidak mau berlaku sebagai kau, anak sekolah busuk. Baik, baiklah, suka aku memberi ampun padamu kali ini. Kalau besok lusa kau dibegal dan dibunuh orang jahat, bukankah itu karena kau mencari mampus sendiri? Baiklah, aku tak mau pedulikan lagi padamu. Lantas ia putar tubuhnya, dengan cepat ia lari keluar. Ia sangat menyesal karena maksud hatinya yang baik tidak diterima orang. Ia jadi merasa tak enak sendirinya. Si mahasiswa mengawasi orang dengan sepasang matanya yang tajam. Ketika ia tampak orang sudah keluar dari pintu, ia berbangkit dengan perlahan-lahan. Nampaknya ia hendak memanggil tetapi ia batal sendirinya. Sebaliknya, ia tertawa dingin. Sekeluarnya dari kuil, Inlui lompat naik ke atas kudanya yang ia terus larikan. Ia baharu sampai di tempat yang lebat dengan pohon-pohonan. Tak kala ia dengar satu suara menyambar di atasan kepalanya. Ia lantas tahan kudanya. Bangsat tukang membokong, jikalau adanya limu, mari keluar ia berseru. Kembali terdengar satu suara seperti tadi, atas itu, Inlui tarik kepala kudanya, untuk berkelit. Menyusul itu sebatang pohon jatuh di depannya, pada cabang itu diikatkan satu bungkusan dari sapu tangan sulam. Ia lantas menjadi kaget. Ia kenali, itulah bungkusannya yang lenyap. Ia segera menjemput, untuk membuka bungkusannya, maka di situ ia dapatkan uang dan permata bekalan siukian berikut tuangnya boleh mencopet. Heran dan penasaran, dari atas kudanya, Inlui lompat menyambar pohon untuk naik ke atasnya, lalu ia melihat ke sekitarnya. Tidak ada orang di dekat situ, ada juga sinar bintang-bintang yang sudah guram dan angin bersiur-siur. Sudahlah, akhirnya ia menghela nafas. Benarlah kata-kata, di luar langit ada lagi langit lainnya. Siapa sangka di sini aku bertemu dengan orang lihai. Ia lantas larikan kudanya, sampai di luar rimba, Fajar sedang mendatangi. Menggunakan ketika pagi, ia larikan kudanya maju terus ke barat. Segera ia melihat ada orang-orang yang menunggang kuda, yang Romaniagagah. Ia percaya, mereka itu adalah orang-orang kangau. Ia teringat akan ajaran ciu kian tentang kaum kangau itu. Kelihatannya mereka ini hendak menghadiri su. Atau upacara besar atau sedikitnya pertemuan kaum rimba persilatan, ia menduga-duga. Mereka itu melewati nona ini, sama sekali mereka tidak menaruh perhatian. Mungkin mereka anggap mereka hanya bertemu satu pemuda biasa saja. Setelah jalan serintasan, In Lui merasa lapar. Ia segera mampir pada tukang bubur di tepi jalan yang juga menjual teh. Ia lantas tangsel perutnya. Hari ini perdagangan ramai, kata ia pada tukang teh, yang tengah memasak dua panci teh. Tuan, apakah Tuan hendak pergi ke Hek Chiyochung? Tanya tukang teh itu sambil tertawa. Apa itu Hek Chiyochung? In Lui balik menanya. Kalau begitu, Tuan ada orang luar, sahut tukang teh itu. Hari ini Tuan Tuan dari Hek Chiyochung merayakan ulang tahunnya, banyak sekali sahabat kenalannya yang datang untuk memberi selamat. In Lui ingat suatu apa? Apakah kau maksudkan Hong Tian Lui Tuan yang Tuan Longhiongnya tegaskan? Segera tukang teh itu perlihatkan sikap menghormat. Oh, kiranya Tuan sahabatnya Chiyo To'aya, katanya. Siapakah yang tidak tahu Chiyo Longhiong, kata In Lui. Aku memang berasal dari lain provinsi tapi pernah aku dengar namanya Chiyo Longhiong itu. Tukang teh itu manggut. Benar. Chiyo To'aya itu luas pergaulannya, semua. Orang dari pelbagai kalangan, kenal atau tidak, asal datang ke rumahnya, tidak ada yang tidak disambut secara baik. In Lui pun manggut. Tentang Chiyo Eng itu, ia dengar dari Chiyo Kian. Katanya Chiyo Eng terkenal dengan pedangnya, pedang liapin kiam, dan senjata rahasianya, batu hawi Hongsep. Adalah karena senjata rahasia ini, Chiyo Eng peroleh julukan itu, Hong Tian Lui, geledek menggetarkan langit. Sebab bila mengenai tubuh orang, senjata rahasia itu, perdengarkan suara nyaring. Chiyo Eng gagah dan gemar bergaul, akan tetapi toh tabaatnya aneh. Siapa tahu dia tinggal di luar kota yang kiok ini, pikir In Lui. Baiklah aku pun pergi memberi selamat padanya. Di sana ada banyak orang, mungkin juga ada si orang lihai yang telah permainkan aku. Karena ini, ia pinjam pit dan minta kertas dari tukang teh, untuk menuliskan karcis pemberian selamatnya. Aku tidak tahu lo Hong Hiong merayakan ulang tahunnya, inilah kebetulan katanya sambil tertawa. Terus ia tanyakan letaknya He Chiyo Chung, setelah membayar ruang teh, ia naik ke atas kudanya, akan menuju ke rumahnya Hong Tian Lui. Sudah banyak tetamu di rumahnya Chiyo Eng. Setelah In Lui serahkan karcis namanya, ia diterima dengan tak ditanya ini dan itu, terus ia diantar ke taman bunga di mana pes tadi adakan, justeru. Perjamuan hendak dimulai. Ia dipersilakan duduk di meja pojok, kawan-kawan semejanya adalah orang yang ia tidak kenal, hingga ia mesti. Dengarkan saja mereka itu berbicara. Hari ini Chiyo Long Hiong tidak saja merayakan ulang tahunnya, kabarnya, ia hendak memilih juga babah mantu, kata seorang antaranya. Bisa pusing kepalanya orang tua itu, kata seorang yang lain. Aku dengar si Chiyo Chu, Han To Chu dan Lin Chung Chu berbareng memajukan lamaran. Bagaimana mereka hendak dilayani? Orang yang ketiga tertawa. Mau apa kau pusingkan kepala ujarnya? Pasti sekali Hong Tian Lui mempunyai dayanya sendiri ia lantas menunjuk. Kau lihat. In Lui berpaling ke arah yang ditunjuk orang itu, maka ia tampak sebuah Lui Tai, panggung untuk pertempuran yang besar dan tingginya dua tombak lebih. Orang itu tertawa, ia menambahkan, Hong Tian Lui telah berlaku terus terang, dia adakan pertandingan untuk pilih menantu, siapa yang menang, dialah babah mantunya itu. Untuk ini, ia tidak pandang sanak atau sahabat, karenanya, ketiga pelamar itu, tak dapat berkata suatu apa. Kalau begitu, pasti bakal ramai kata yang lain. In Lui tertawa di dalam hatinya. Inilah kare aneh demikian ia pikir. Kalau yang menang seorang yang jelek, apa tidak kasihan anak? Gadisnya? Selagi matahari condong ke barat, lantas terdengar ucapan-ucapan selamat yang ngeriuh, di sana-sini orang pada berbangkit. In Lui pun bangun, sambil berjingke, ia mengawasi ke arah di. Mana suara ucapan itu terdengar? Seorang tua, yang mukanya merah, kelihatan muncul, ia menuntun satu nona. Ia minta jalan di antara orang banyak, terus dia lompat naik ke atas Lui Tai, perbuatannya ditelat si nona. In Lui lihat satu nona yang cantik, wajahnya seperti tersungging senyuman, alisnya lentik dan panjang hampir melekat pada ujung rambutnya. Untuk melihat lebih nyata, ia maju mendekati. Ia dapatkan nona itu pulos, tidak pemaluan, tidak jengah dia berhadapan dengan banyak tetamunya. Dari pembicaraan orang banyak, In Lui tahu orang tua muka merah itu adalah tuan rumah, ialah Hong Tian Lui Chio Eng, dan nona adalah putrinya, yang bernama Chui Hong. Heran juga, pikir pemuda tetiron ini, Chio Eng bermuka bagaikan Lui Kong tetapi ia punyakan anak darah begini alok. Lui Kong yaitu malaikat geledek. Tidak sempat In Lui berpikir lebih jauh, atau ia tampak Chio Eng tengah memberi selamat pada para tetamunya, kemudian terdengarlah suaranya yang keras, hari ini adalah hari ulang tahunku, aku berterima kasih pada saudara-saudara yang telah datang mengunjungi. Sebagai hormatku, marilah minum dahulu tiga cangkir. Bagus seru sekalian tetamunya, terus mereka keringkan cawan mereka masing-masing. Chio Eng, urut-urut kumis jenggotnya, ia tertawa. Hek Chio Chung adalah satu desa yang sepi. Tidak ada keramaian apa-apa di sini, tetapi saudara-saudara telah datang kemari, harap saudara-saudara jangan tertawakan kata pula tuan rumah, melanjutkan. Anakku ini mengerti ilmu silat kasar, baiklah dia pertunjukkan beberapa jurus, sebagai hidangan saudara-saudara minum arak. Kembali orang-orang berseru. Bagus. Bagus suatu tanda persetujuan. Chio Eng tertawa pula. Akan tetapi, bersilat seorang diri saja tidak menarik hati, ia menambahkan, maka itu aku persilakan putra-putra dari si Chio Chu, Han To Chu dan Ling Chung Chu untuk naik ke panggung untuk memberi pengajaran pada anakku itu. Aku ingin lihat, siapa di antaranya yang permainannya paling bagus, kepadanya hendak aku hadiahkan sesuatu yang tidak terarti. Sam Wiesie Heng, bagaimana pikiranmu? Dengan Sam Wiesie Heng, tiga kekanda, Chio An Rumah maksudkan ketiga tetamunya yang disebutkan itu si Chio Chu, Han To Chu dan Ling Chung Chu. Chio An Rumah ini tidak mengatakan terang-terang bahwa pertandingan itu untuk memilih menantu, akan tetapi semua tetamunya sudah mengerti maksudnya itu. Bagus, bagus Han To Chu dan Ling Chung Chu menyatakan akur. Lalu keduanya, dengan masing-masing mengajak anaknya, minta jalan di antara para tetamu, sesampainya di depan panggung, dengan saling susul mereka lompat naik. Tampaknya tak kegesitan mereka itu. Si Chio Chu bersangsi sedetik saja, ia pun ajak puteranya lompat naik. Ia dapat melompat dengan sempurna, tapi puteranya, ujung kakinya kena membentur pinggiran panggung, hampir saja ia tergelincir. Menampak ini, semua tetamu heran. Untuk kalangan Hek To'o, Jalan Hitam, si Chio Chu terkenal terutama tentang ilmu silatnya, orang percaya puteranya. Telah mewariskan kepandainya itu, karena putera ini pun sudah tersohor menyandak nama ayahnya, maka ada yang menduga, anak itu pasti akan peroleh kemenangan, siapa tahu, dalam hal melompat, dia kalah dengan putera-puteranya Han To Chu dan Ling Chung Chu. Si Chio Chu kerutkan alis, dia hendak bicara tapinya batal, cuma mulutnya kemak kemik. Putera dari Han To Chu, yaitu Han To A Hei, sudah lantas maju ke tengah, untuk memberi hormat pada tuan rumah. Chio Lao Pei berlaku baik sekali, aku pun tak sungkan-sungkan lagi, berkata anak muda ini. Baiklah, aku ingin menerima pelajaran beberapa jurus dari Chio Siamo Ai, asal Siamo Ai suka berlaku murah hati. Tanda petik. Bagus, bagus tertawa Chio Eng. Memang aku senang pada orang yang berlaku terus terang. Sekarang ini siapa juga tak usah sungkan-sungkan, silakan keluarkan semua kepandainmu, siapa yang terluka, aku sedia obatnya, baik, Lao Pei, kata To A Hei, yang terus rangkapkan kedua tangannya, untuk memberi hormat dengan sikap Tong Chu Pei Koan Im atau Kacung Suci menghormat Dewi Koan Im. Bagus Chio Eng memuji. Si Chio Chuliat itu, ia menoleh pada putranya, yang pun berpaling kepadanya, keduanya lantas menyeringai. Ayah ini hendak bicara, kembali ia batalkan. Segera pertandingan dimulai, To A Hei menyerang lebih dulu. Chui Hang berlaku tenang tetapi gesit, waktu diserang, ia tidak menangkis, ia hanya berkelit ke samping, terus ia lompat ke belakang penyerang itu. Lincah sekali tubuhnya itu. To A Hei segera putar tubuhnya, ia menyerang pula, apabila ini pun gagal, terus ia merabah, menyerang ke depan, ke kiri dan kanan, akan tetapi, sebegitu jauh, tidak ia peroleh hasil, malah melanggar baju orang pun tidak. Eh, pelajaran dia sama dengan pelajaranku. Kata In Lui dalam hatinya apabila ia lihat gerak-geriknya Nona Chiu. Itulah ilmu silat Pat Kua Yusin Chiang yang bergerak ke delapan penjuru. Cho An Ho A Jau Siang yang ia pelajari adalah salah satu tipu silat dari Pat Kua Yusin Chiang itu. To A Hei lantas juga merasakan matanya kunang-kunang, karena ia seperti dilibat si Nona, yang seperti berada di empat muka dan delapan penjuru, melainkan bayangannya saja yang nampak berkelebatan. Diam-diam In Lui tertawa di dalam hatinya. Masih To A Hei berputaran, masih ia menyerang, walaupun tiap-tiap kali ia serang sasaran kosong, tak sudi ia berhenti. Han To Chiu kerutkan alisnya. Anak Tolol akhirnya dia berseru. Kau bukannya tandingan dari Nona Chiu. Apakah kau tidak hendak undurkan diri? Mendengar suaranya Han To Chiu itu, Chiu Chui Hang segera perlambat gerakannya, tapi justru itu, To A Hei lompat menyerang, kedua kepalanya menyambar saling susul. In Lui lihat serangan itu, ia tertawa dalam hati, pikirnya, orang Tolol yang tidak tahu mundur atau maju. Orang sudah mengalah, dia masih belum tahu. Tanda petik. Atas desakan itu, Chiu Wee Hang melejit ke samping, sikut kirinya dilonjorkan untuk dipakai membentur tubuh To A Hei, atas mana tubuh besar dari putra Han To Chiu segera terhuyung, rubuh terbanting. Chiu Eng lompat maju, guna membangunkan pemuda itu. Hang Ji Yee, lekas haturkan maaf kata cuan rumah ini. Tidak apa, kata To A Hei. Nona Chiu, kau lihai sekali, aku. Aku. Tanda petik. Nyata pemuda ini tolol dan polos, hampir iya. Mengatakan aku tidak berani ambil kau sebagai. Isteriku baiknya Han To Chiu awasi dia dengan. Meta melotot dan ia melihatnya, hingga tak jadi ia berbicara terus. Begitu To A Hei mundur, ia digantikan oleh Tu An, puteranya Lim Chung Chiu. Pemuda ini maju dengan perlahan, sambil menggoyang-goyangkan kipasnya. Aku juga ingin menerima pelajaran beberapa jurus, harap Kasuka mengalah, si Mo Ai, kata dia, suaranya seram dan luar biasa. Nampaknya ia, halus bagaikan wanita, demikian juga lagu suaranya. Tapi ia mengerti Tiam Hiat Hoat, ilmu menotok jalan darah, maka setelah dilipat kipasnya, tahu-tahu kipas itu dipakai menyodok igasi nona. Chui Hang berkelit, terus saja ia bersilat pula dengan Pat Kua Yusin Chiang, untuk membuat lawan itu lelah dan kabur matanya, seperti tadi ia berbuat terhadap To A Hei. Su An cerdik, tidak mau ia menyerang Sembrono, sebaliknya, dengan tenang ia lindungi dirinya. Ia pun tidak gencar putar tubuhnya seperti To A Hei tadi, ia cuma memasang meta, maka juga, sewaktu-waktu dapat ia balas menyerang dengan totokannya. Nona Chiu menjadi hilang sabar. Dia pasti bukan orang benar, ia pun berpikir. Lihat matanya yang demikian lihai. Dia menjemukan, tidak boleh dia dibiarkan mencapai maksudnya. Tanda petik. Nona ini tak sudi menikah dengan pemuda lawannya itu, ia pun lantas perhebat serangannya, tubuhnya bergerak sangat lincah mengitari si anak muda. Su An benar-benar lihai, ia tabah dan teliti, dengan sabar ia jaga dirinya. Lima puluh juru sudah lewat, Chui Hang tetap belum berhasil menjatuhkan lawan ini, siapa dalam ketenangannya itu, telah berpikir, aku, hendak lihat, berapa banyak kau punya tenaga untuk melayani aku, dan ia terus berlaku sabar. Mereka bertempur terus sampai, tiba-tiba, selagi ia merangsak, Chui Hang tersenyum, hingga tampak kedua baris giginya yang putih halus dan serasang sujennya yang manis. Sebagai orang cantik, dengan senyumnya, tentu sekali Nona ini kelihatan sangat menggiurkan. Hatinya Tuan Gonjang, ia sangat tertarik, hingga ia berpikir, orang sebagai aku, yang berkepandaian silat tinggi, pasti aku membuat. Hatinya kagum. Maka ia anggap Nona itu tentu. Menaruh hati padanya, Nona itu mungkin suka mengalah, karenanya, di waktu ia menutup diri, ia pun tersenyum. Sekonyong-konyong saja Chui Hang berseru, maaf lalu dengan mendadak kedua tangannya dimajukan ke muka Tuan, tangan yang satu menyusul yang lain, hingga si anak muda terperanjat. Ia kaget waktu pempilingannya, kena ditekan si Nona, sampai ia berkawok, matanya pun kabur, tidak tempo lagi, ia rubuh di lantai panggung. Lim Chung Chu mendongkol bukan main menyaksikan putranya, yang tinggal menangnya saja, dengan mendadak kena dikalahkan, akan tetapi ia tidak bisa berbuat suatu apa. Pertandingan telah dilakukan secara terang. Tidak apa, tidak apa Chio Eng cepat berkata, Eh, anak Hang, kenapa kau gerakan tanganmu secara sembrono sekali? Justeru itu Tuan berbangkit. Nona Chio, aku terima pengajaranmu katanya sambil tertawa dingin. Lalu, tanpa berkata suatu apa, berbareng dengan ayahnya, ia lompat turun dari panggung. Menampak itu, Chio Eng menggeleng-gelengkan kepala. Tapi kemudian, sambil mengurut-urut kumisnya dan tertawa, ia kata, anakku telah beruntung menangkan dua pertandingan, maka sekarang ada gilirannya Bukyai Syeheng yang memberikan pengajaran padanya, supaya dia jangan jadi terlalu berkepala besar. Tanda petik. Bukyai adalah nama putra si Chio Chu. Chio Eng kenal baik sekali anak muda itu, baik kepandainya maupun tabaatnya. Pemuda itu telengas, di dalam rimba hijau, dia terkenal tanpa kebijaksanaan. Meski demikian, jago tua ini insaf, manusia tak ada yang seratus bahagian sempurna, maka ia anggap, tidak terlalu kecewa ia dapatkan Bukyai sebagai babah mantunya. Chio Eng juga pikir, pastilah Bukyai senang sekali dengan pertandingan ini, karena anak muda itu pasti berada di atas angin, akan tetapi kesudahannya ia menjadi heran sekali. Tiba-tiba saja Bukyai kerutkan alisnya dan berkata, Sudahlah, tak usah aku turut bertanding lagi, karena akhirnya aku mesti kalah. Tanda petik. Semua tetamu terkejut bahna herannya, mereka melongong. Chio Eng menjadi tidak puas. Chio Hyantit, mengapa kau mengatakannya demikian ia tegur? Mungkinkah anakku tak dapat diajar? Bukyai tertawa meringis, dengan perlahan ia angkat lengannya, lalu ia gulung tangan bajunya, maka tampaklah tanda luka yang panjang dan dalam pada lengannya, sampai tulangnya kelihatan. Kau kenapa? Hyantit tanya Chio Eng terperanjat. Bukyai memandang sekelebatan ke bawah panggung. Kemarin ini perahuku karam di dalam sungai, ia menjawab, suaranya menyatakan penasorannya. Hektometer. Aku telah dicurangi satu bangsa tidak dikenal. Tanda petik. Si Chio Chiu, yang bernama Tu, melanjutkan puteranya itu, kemarin aku titahkan Owel Oje bersama dia pergi mengejar seekor kambing dari utara. Tapi tak disangka, kambing itu dengan dam diam dilindungi satu piausu yang lihai sekali dan Beokye kena dilukai. Dengan kambing, si Tu maksudkan orang yang ia hendak jadikan kurban pembegalan. Chio Eng terperanjat, ia heran sekali. Ia tahu, Owel Oje itu adalah seorang Hu Ce Ocu, sebawahannya si Ce Ocu, dan kepandainya adalah lebih tinggi daripada si Beokye. Ini adalah luar biasa yang mereka berdua kena dikalahkan satu piausu. Nah, Chio To'ako, bagaimana pendapatmu tiba-tiba si Tu menanya. Chio Eng berdiam sebentar, kemudian ia tertawa. Nyatalah Piausu itu seorang pandai katanya. Entah siapa dia itu dan di mana adanya dia sekarang? Ingin sekali aku menemui dia itu, supaya dapat aku mengadakan perdamaian di antara kamu kedua pihak. Wajah sibuk ia berubah padam. Belum pernah aku diperhina secara begini, di sini tidak ada perdamaian katanya Nyaring. Terang ia sangat sengit. Tiba-tiba ia memandang ke bawah panggung, tangannya segera menuding, dengan keras, ia menambahkan, binatang itu nyata telah gegares jantung Serigala dan Yali Macan Tutul, dia sangat berani, dia sekarang ada di sini. Si Tu sudah lantas berseru, kami ayah dan anak ingin menemui kau, orang pandai. Kemana kau hendak pergi? Bagaikan bayangan, kedua orang segera lompat turun dari panggung. Semua hadirin heran dan kaget. Dimana dia terdengar orang bertanya. Dia adalah sahabatnya Si Tu dan karenanya niat membantu cacu itu. Waktu itu juga, Si Tu telah lompat ke depannya Inlui, dengan sebelah tangannya, yang semua jerijinya terbuka, ia menyambar kepala orang. Inlui sudah lantas berkelit, tapi justru ia berkelit, tikaman pisau belati dari sibuk ia telah sampai kepadanya. Ia tidak kaget atau takut, malah sambil menangkis, ia kata sambil tertawa. Oh, kiranya kamu penjahat yang bertopeng itu. Di antara satu suaranya ring, pisau belatinya bukia terlepas dan jatuh. Hampir berbareng dengan itu, dengan gerakan susul menyusul dengan sikut dan dupakannya, Nona dalam penyamaran ini sudah merubuhkan dua penyerang lain, yang menjadi sahabat kedua orang Shisei Tu, habis mana dia lompat naik ke atas sebuah meja. Si Tu hunus goloknya, dia lompat untuk menyerang. Orang tidak tahu malu, kamu main kerubut teriakin Inlui. Ia lompat turun, untuk terbalikan meja, hingga piring mangkoknya jatuh pecah berhamburan. Si Tu tidak dapat berkelit, ia tersiram kuah, bajunya basah. Tentu saja ia menjadi bertambah gusar, maka ia ulangi serangannya. Ia sangat sebat. Inlui terpaksa cabut pedangnya dengan apa ia tangkis bacokan itu. Si Tu tarik kembali goloknya, lalu ia mendak untuk membabat ke bawah. Orang kejam teriak Inlui sambil lompat dengan tipu yancu siawi, burung wale terbang nyamping, dengan begitu ia lolos dari bahaya, setelah mana, pedangnya menikam dada lawan. Si Tu terperanjat, ia menangkis sambil berkelit, maka kedua senjata jadi bentroh, dengan keras, dengan kesudahannya golok kena terpapas kutung. Inlui tidak niat melakukan pembunuhan, tidak. Demikian di dengan Si Tu, walaupun dia terperanjat, dia tidak mundur, sebaliknya, dia menyerang pula dengan sambarannya. Maka Si Nona sambut tangannya dengan satu babatan, hingga dia menjadi kaget, terpaksa dia tarik kembali tangannya itu. Dia jari terhadap pedang orang yang tajam, karenanya, dia siap sedia. Masih dia tidak mau menyingkir, dia melawan terus dengan lincah, hingga sukar bagi Inlui untuk memukul mundur cacu ini, yang sementara itu telah dibantu pula oleh beberapa sahabatnya. Kau rasakan seru situ ketika ia kirim serangannya yang berbahaya. Inlui awas, ia terkejut menampak tangannya merah. Tahulah ia yang cacu itu pernah meyakinkan Tokse Eciang, tangan pasir beracun. Pantas dia berani sekali dengan tangannya itu. Celaka siapa terkena tangan jahat itu. Maka untuk menolong dirinya, ia tarik satu musuh di sampingnya, guna dipakai menalangi ianya. Si Tzu batalkan serangannya itu, untuk tidak mencelakai kawannya. Kesempatan ini dipakai Inlui untuk melompati sebuah meja, lalu dari lain sebelah meja itu, ia sambar mangkok dengan apa ia lempar kalang kabutan hingga ada beberapa sahabatnya si Tzu yang matang biru mukanya, yang pun tersiram sajur. Hebat-hebat lalu terdengar beberapa seruan. Memang, keadaan sangat kacau. Si Bukyai sambar sebuah kursi, dengan itu ia merangsak, berulang kali ia menyerang, tapi Inlui telah membabat kutung kursi itu. Pada waktu itu, si Tzu menyerang pula. Di saat Inlui hendak melayani cacu itu, satu bayangan berkelebat di antara mereka berdua, dengan pentang kedua tangannya, bayangan itu membuatnya kedua musuh mundur dua tiga tindak. Si Tzu aku, coba pandang padaku demikian suara bayangan itu, ialah Cio yang si Tzu on rumah. Dan kau, engku kecil, coba kau berhenti dulu. Tzu aku, aku mohon keadilan kau kata si Tzu. Muka kami ayah dan anak bergantung pada sepatah katamu. Cio yang pandang Inlui, ia heran dan kagum. Apa benar ada pemuda begini cakap katanya di dalam hati. Jikalau bukanya aku telah saksikan sendiri, sungguh aku tidak percaya dia dapat mengalahkan bukia dan membuat tayah dan anak kewalahan. Cio Cungcu, maafkan aku, berkata Inlui. Aku telah bentrok dengan tetamumu yang mulia. Aku sebenarnya datang untuk memberi selamat, tidak ku sangka sekarang terjadi perkara ini. Tentu saja aku tidak berani turun tangan kalau tidak terpaksa. Sekarang terserah pada Cungcu, kau hendak hukum aku atau bagaimana. Tanda petik. Menurut aturan kaum Kangou, Inlui adalah tetamunya Cio Eng, maka dalam segala hal, Cio Eng sebagai tuan rumah harus memegang semua tanggung jawab. Maka itu, mendengar perkataan orang itu, si Tzu mendongkol bukan kepalang. Manusia licilia mendamperat dalam hatinya. Matanya pun mendelik. Tapi tiba-tiba ia dapat daya. Ia lantas hadapkan tuan rumahnya. Toh aku, apakah si dan nama Engko kecil ini demikian? Ia tanya. Siapakah gurunya? Cio Eng melengak ditanya begitu. Aku tidak tahu, sahutnya, terpaksa. Maka tertawalah si Tzu berkakakan. Kiranya Toh aku tidak kenal dia siapa katanya, puas. Saudara-saudara hadirin, siapakah yang kenal Engko kecil ini? Dia tanya semua tetamu-tetamunya. Semua orang datang berkerumun, tidak satu di antara mereka yang kenal anak muda ini. Mereka itu membungkam atau menggelengkan kepala. Kembali si Cio Cio tertawa. Sekarang ia tertawa dingin. Baiklah Toh aku ketahui, kata ia pada tuan rumah, Jahanam ini. Sudah sengaja mengaku jadi tetamu, namanya saja dia datang untuk memberi selamat? Sebenarnya dia hendak menyingkirkan diri. Tidak apa dia datang makan di sini, makan tanpa membayar, tetapi perbuatannya ini merusak kaum Hektor di soasai ini. Cio Eng menjadi bingung, ia pun tidak senang. Habis, apakah si Toh aku pikir dia tanya? Mesti diminta supaya dia keluarkan semua barang berharga dari orang yang dia lindungi jawab si Cio Ciu. Suruh dia serahkan itu kuda Cio Yasai Cuma. Habis itu, dia mesti dipaksa menyerah untuk Bukye tikam lengannya seperti dia tikam lengan Bukye. Dengan begitu baharulah. Urusan dapat diselesaikan. Bercekat Inlui mendengar orang menyebut nama kuda Cio Yasai Cuma memang sejak lama ia sudah dengar nama kuda jempolan asal Mongolia itu, yang tak dapat dibeli dengan uang seribu cil emas. Maka tidak ia sangka, kuda si mahasiswa adalah kuda jempolan itu. Lantas saja, di depan matanya, terbayang tampangnya si mahasiswa yang cakep dan sikapnya yang sangat polos. Ia pun jadi semakin curigai mahasiswa itu. Menampak orang diam saja, Cio Eng Sangka si anak muda kaget, maka ia tepuk pundaknya. Eh, Engko kecil, apakah kau kata dia tanya? Inlui bukannya tidak sadar. Dia begal orang, aku tolongi orang itu, demikian duduknya hal sahutia dengan tenang. Apalagi yang hendak dikatakan? Jikalau mereka tidak puas, silakan mereka maju. Asal mereka, ayah dan anak, dapat mengalahkan aku, jangan kata baharu dibacok satu kali lenganku, enam kali mereka tikam tubuhku, masih boleh, tidak nanti aku lari. Hati tuan rumah itu menggetar. Nyatalah dia anak ayam yang baharu menetas, pikirnya. Dia tidak ketahui, dalam urusannya seperti ini, akulah yang berkuasa atas dirinya. Dia menantang mereka, bukankah itu sama artinya dengan menantang aku? Si tu pun tertawa berkakakan mendengar perkataan orang itu. Inlui mendelik. Kau tertawakan apa dia tegur. Kamu ayah. Dan anak, silakan kamu maju. Apakah kamu sangka aku di juri terhadap kamu? Hektometer. Dengan mengucap demikian, Inlui ingat pesannya Chiu Kian, yaitu kalau menghadapi musuh banyak, terutama musuh kesohor, mesti dijaga supaya musuh itu sendirilah yang mesti ditantang, untuk bertempur satu sama satu. Ia pun merasa, ayah dan anak itu pasti bukan tandingannya, jadi ia tidak perlu takut, ia jadi senang dapat menantang ayah dan anak itu. Ia hanya tidak tahu, pesan Chiu Kian tidak mengenai urusan seperti kali ini. Chiu Toh Ako, kau dengar tidak tanya si Chiu pada Chiu Eng. Di metu bocah ini tidak saja tidak ada aku juga tidak ada kau. Wajah Chuan rumah kembali berubah. Aku tahu ia menjawab. Terus ia hadapi si anak muda. Eh, Engko kecil, kau mau adu pedang atau adu kepalan? Dia tanya. Apa? Bertanding dengan kau Inlui tegaskan. Chung Chu, lianin kiamu ke sohor di kolong langit, care bagaimana aku yang muda berani melawan kau. Aku hanya hendak main-main dengan mereka berdua. Tutup mulutmu tiba-tiba Chiu Eng membentak. Siapa yang ingin bertempur di tempatku ini? Kau lihat dan sinar matanya menyapu. Kata-kata ini dikeluarkan di depan Inlui tapi sebenarnya ditujukan kepada si Chiu ayah dan anak. Kembali Inlui melengat, tak tahu ia bagaimana harus menjawab. Chiu Eng tidak guberis orang berdiam. Jikalau kau juri terhadap pedangku, nah mari kita bertanding dengan tangan kosong saja Chiu Eng berkata pula. Aku yang rendah tidak berani, Inlui menyahuti. Wajah Chuan rumah ini berubah pula. Tidak bertanding, itulah tidak bisa diakata. Tapi mengingatkah satu anak muda, baik, aku memberi ketika, aku tidak melayani kau, eh, anak Hang, mari. Coba kau wakilkan aku melayani dia beberapa jurus. Anak, lekas kau naik ke panggung. Sikapnya Chiu Eng membuatnya semua hadirin heran, malah situ dan anaknya jadi mendongkol, hingga wajah mereka merah padam. Tahulah semua orang, mengapa Chiu Eng menyuruh gadisnya melawan anak muda itu. Itu, terangnya, ada pertandingan untuk memilih jodoh untuk gadisnya itu. Chiu Eng melirik, ia tetap bersikap tak mempedulikannya. Ia, hanya desak si anak muda. Eh, bocah bila kau punya nyali untuk menyelundup ke dalam heb Chiu Chung ini, kau juga harus punya nyali untuk naik ke panggung demikian katanya. Eh, apakah kau masih tidak mau naik? Apakah kau ingin paksa aku nanti melemparkan tubuhmu? Desakan orang tua ini, membuat Romanya jadi bengis sekali. Tapi di dalam hatinya semua tetamu tertawa. Semakin terang saja, cuan rumah ini penuju anak muda itu. In Lui berpaling ke atas panggung, di sana ia lihat wajahnya Chiu Chui Hong, dengan muka merah dadu, matanya mengawasi ke bawah panggung Lui Tai, hingga meti mereka berdua jadi bentrok. Tiba-tiba saja ia dapat satu pikiran. Maka lekas-lekas ia angkat bajunya. Baiklah aku turut perintah, aku nanti naik ke panggung untuk terima pengajaran dari Chiu Chia, ia kata. Habis itu, orang banyak sudah membuka jalan, ia bertindak ke arah Lui Tai ke atas mana lantas ia lompat naik. Chiu Eng segera bicara dengan beberapa pembantunya, kemudian ia duduk menemani Situ. Situ aku, katanya sambil tertawa dan mengurut-urut kumisnya, kita bersahabat sudah bertahun-tahun tidak nanti aku membuatnya kau malu. Ceacu itu berdiam ia sedang mendongkol, tak dapat dia bicara, dia pun tak dapat mengutarakan kegusorannya. Chiu Eng tersenyum. Biar bagaimana, anak-anak muda tak dapat tidak dipupuk, katanya pula. Jikalau anak muda mesti dibunuh, sungguh, kita jadi menunjukkan pandangan yang cupat. Tanda petik. Chiu Eng adalah pemimpin rimba persilatan di dua provinsi Soal Sai, dan Siam Sai, karenanya Situ mesti menahan sabar. Tau aku benar, ia kata. Aku telah terima pengajaran dari kau. Sekarang ingin aku pamitan. Baru ia hendak berbangkit tapi Chiu Eng telah menekannya. Kita saksikan dulu pertandingan ini, masih ada tempo, katanya. Lihat, mereka sedang serunya. Memang di atas panggung, pemuda dan pemudi itu tengah bertempur, tubuh mereka berkelebatan bagaikan bayangan, karena pesatnya mereka bergerak-gerak. Pakaian mereka sangat menarik, yaitu En Lui berbaju putih, dan Chiu Chui Hang berbaju hijau dan celana merah, hingga nampaknya bagaikan awan putih yang terseling sinar layung merah di antara laut hijau. Dengan kepandainya, En Lui dapat rubuhkan si Nona dalam tempo 30 jurus, akan tetapi ia ingin saksikan ilmu silat Liapin Pou-nya, dari itu ia tidak segera berlaku keras. Liapin Pou ada bertangan kosong, sedang Liapin Kiam memakai pedang. Baik permainannya, sayang belum sempurna, pikirin Lui kemudian. Itu waktu mereka sudah melalui 100 jurus. Chui Hang sementara itu telah berpikir juga. Ia lihat bagaimana si anak muda melayani ia seperti sedang bermain main. Aku mesti perlihatkan kepandaianku, kalau tidak, setelah menikah nanti, ia bisa pandang enteng padaku, berpikir ia lebih jauh. Ia lantas tertarik pada anak muda itu, sedang maksud ayahnya, dapat ia duga. Benar saja, habis berpikir demikian, nona ini menyerang dengan dasyat. Ia telah keluarkan kepandainya, yaitu ilmu silat Liapin Pou, tindakan mengejar mega. Gesit. Gerakannya, berat tangannya, baik bacokannya, maupun totokannya. In Lui Gentar juga menyaksikan perubahan itu, ia lantas melayani dengan ilmu silat pektian Hian Ke, ilmu pedang yang ia ubah menjadi bertangan kosong. Maka ia pun jadi bergerak sangat lincah. Sebentar saja, pemuda ini telah menguasai pula pertempuran, akan tetapi, ketika si pemudi melihatnya, hatinya menjadi rawan. Akhirnya dapat juga aku paksa kau keluarkan kepandainmu, pikirnya. Lalu si nona paksakan berkelahi terus, ia seperti berlaku nekat, ia merangsak, begitu rupa, sampai akhirnya ia masuk ke dalam pelukan orang. Di pihak lain, ia mencoba memegang lengan In Lui. Kaget juga pemuda tetiron itu, sampai ia menjadi bingung. Mau atau tidak, ia terpaksa merangkul dengan tangan kiri, lalu dengan jari tangannya ia pegang iganya, hingga Cui Hang rasakan tubuhnya menggetar. Karena jengah, In Lui keluarkan seruan tertahan. Tapi dengan kemalu-maluan, di bawah panggung, penonton telah bertampik sorak. Maka lekas-lekas ia totok pula si nona, untuk menghidupkan pula jalan darahnya, habis mana ia tolak tubuh nona itu, ia sendiri lompat mundur. Maaf, nona katanya sambil memberi hormat. Cio Eng perlihatkan wajah berseri-seri, ia urut-urut kumisnya. Tapi sahabatnya, si Ceo Chu, pada mukanya. Kiong Hie, to aku, kau telah pilih menantumu. Katanya sambil memberi hormat. Nah, izinkanlah aku pulang Cio Eng panggil pembantunya yang tadi. Si Hian Tue, to aku mau memohon maaf, ia kata. Di sini ada sebungkus mutiara, hitunglah sebagai penggantian kerugian. Tentang kuda Cio Yasai cuma, harap kau tidak buat pikiran pula, karenanya silakan kau pergi ke istalku, akan pilih sepuluh ekor yang paling baik untuk dijadikan gantinya. Hian Tue, aku minta sukalah kau berlaku murah hati, untuk membebaskan Piao yang ia lindungi itu. Cuan rumah mengatakan demikian karena ia percaya perkataannya situ bahwa In Lui telah menjadi Piao Su diam-diam, si Cio Ciu tertawa-tawar. Terima kasih, to aku, katanya. Aku masih punyakan hartaku, tidak berani aku memiliki kepunyaan kau. Aku melainkan minta kasuka mentaati undang-undang golongan hitam. Dalam hal ini, aku minta to aku memberi maaf padaku. Habis berkata, Cio Ciu ini menjurah dalam padat tuan rumahnya, lalu ia tarik tangannya Bukiai untuk diajak berlalu. Cio Eng menjadi sangat tidak puas, tetapi ia tidak bisa berbuat lain, maka setelah menyuruh pembantunya antar tetamunya, ia sendiri lantas lompat naik ke atas panggung. Cui Hang merah wajahnya, melihat ayahnya naik, ia tunduk, tangannya membuat men ujung bajunya. In Lui pun menyeringai, ia jengah. Orang tua itu tertawa berkah-kakan. Inilah yang dikata, gelombang sungai Tiang Kang yang belakangan menolak gelombang yang terdepan, atau orang yang baharu menggantikan orang yang lama katanya. Kau adalah satu pemuda gagah, kau adalah seorang yang sukar dicari bangsanya. Tanda petik. Sekarang Cio Eng sudah ketahui Si dan nama orang ini. Tadi ia telah ditahkan pembantunya memeriksa karcis namanya. Maka sambil tertawa ia meneruskan berkata, In Siang Kong, kau mempunyai kepandayan, buat apa kau menjadi Piawusu? Sama sekali aku tidak menjadi Piawusu, In Lui menyangkal. Kemarin ini di tengah perjalanan aku berkenalan dengan satu sahabat, aku tolongi dia menolak penjahat, aku tidak tahu karenanya aku jadi bentrok dengan si cacu ayah dan anak. Lega hatinya Cio Eng mendengar keterangan ini. Oh, begitu, katanya. Di rumah kau masih ada siapa lagi? Apakah kau sudah mengikat jodoh? In Lui bersangsi sedetik ketika ia menjawab. Aku punya satu kakak, sahutnya. Aku belum mengikat jodoh. Tanda petik. Cuan rumah itu tertawa. Biasanya anak muda, bila ditanya hal jodohnya, dia jengah katanya. Kau telah peroleh kemenangan, hendak aku berikan hadiah padamu berkata pula Cio Eng. Ia keluarkan sebuah cincin batu giyok hijau yang ditaburkan dengan dua butir permata metu kucing, yang cahayanya berkilauan. Ini adalah peninggalan ibunya Cui Hang yang diberikannya di waktu ia hendak menutup mata, sekarang aku haturkan ini padamu. Karena itu barangnya si nona, tidak berani aku terima. In Lui menampik dengan merendah. Cio Eng tertawa bergelak. Ini adalah tanda metu untuk pertunangan kamu. Mengapa kau tidak mau terima? Ia kata. Sebenarnya aku tidak berani terima kehormatan itu. In Lui menolak pula. Mendadak saja wajahnya tuan rumah itu menjadi padam. Apakah kau cela anakku tanyanya, tetapi dengan perlahan. Mana berani aku mencela, sahut si anak muda. Aku hanya tak dapat menuruti kehendak lo opeh. Ciu Eng menjadi tidak senang. Mengapa ia tanya, mendesak. In Lui melirik kepada Cui Hang, ia lihat si nona, yang pegangi ujung celananya, merah mukanya, kedua matanya yang besar dan Bundar diarahkan kepadanya, pada matanya tampak air metu yang berlinang. Tiba-tiba saja ia mendapat satu pikiran. Baiklah, aku terima dia sampai nanti datang ketikanya aku menggeser, demikian pikirnya. Ia menyahuti, tapi ia masih berpura-pura. Ia kata, aku belum dapat izin dari orang yang lebih tua, kira bagaimana aku dapat dengan diam-diam. Mengikat jodoh? Di manakah kakakmu sekarang tanya Ciu Eng? Aku tak tahu ia berada di mana, jawabin Lui. Dengan saudaraku, aku berpisah sewaktu kami masih kecil. Tanda petik. Ciu Eng kerutkan alisnya. Habis, pada siapa kau hendak beritahukan hal ini, untuk memohon perkenan diatanya pula. Ayah dan ibuku telah menutup mereka, yang masih ada hanya Cekong, sahutin Lui. Cekong perlakukan aku sebagai cucunya sendiri, maka ingin aku beritahukan padanya urusan perjodohanku ini. Siapakah nama Cekongmu itu? Tak dapat aku menyebutkan nama Cekong di sini, jawabin Lui. Dia seorang kenamaan dalam rimba persilatan. Ciu Eng heran, ia tertawa. Kalau dia seorang kenamaan, mesti dia tahu namaku katanya dengan gembira. Atau sedikitnya dia kenal aku. Maka baiklah kau jangan khawatir suatu apa. In Lui kena terdesak, ia lantas memberi hormat sambil berlutut pada bakal mertua yang ia panggil Gahu, habis mana dari sakunya ia keluarkan sepotong batu permata, untuk diserahkan. Ciu Eng terima tanda matu itu, yang ia terus serahkan pada anak darahnya, setelah mana ia pimpin bangun babah mantunya, untuk disuruh berdiri di tengah panggung. Sejak ini, In Siang Kong ini adalah bagaikan setengah anakku, ia kata pada tetamu-tetamunya. Maka itu aku mengharap, kalau nanti dia membuat perjalanan, sukalah saudara-saudara membantu melihat-lihat padanya. Riuh suara para tetamu menyambut pernyataan itu, mereka pun memberi selamat. Ciu Eng tunggu sampai reda, lalu ia berkata pula, aku telah berusia lanjut, dan justru saudara-saudara berada di sini, baiklah sekarang saja pernikahan dirayakan. Secara begini di kemudian hari tidak usah aku mengundang pula saudara-saudara, yang mana membuat berabeh saja. Orang banyak lantas bertepuk tangan. Bagus. Bagus mereka berseru. Malah seorang lantas menghampiri In Lui dengan arak di tangan, untuk memberi selamat. Usiaku masih terlalu muda, baiklah pernikahan ditunda dulu kata In Lui. Ia terdesak, ingin ia mengelakannya. Aku ingin dapat mendampingi kau, maka itu perlu pernikahanmu dirayakan. Siang-siang, Ciu Eng mendesak. Aku Hong Tian Lui seorang sederhana, aku mengadakan Lui Tai untuk memilih mantu, sekarang mantu telah aku dapatkan, baik sekarang juga pernikahan dilangsungkan. Dengan begini kita tak usah dipersulit segala adab istiadat. Semua tetamu tertawa, mereka puji care sederhana ini. Maka In Lui dipaksa menjalankan upacara yang sederhana, yaitu berdua Cui Hang ia memberi hormat pada langit dan bumi, lalu pada Ciu Eng, habis mana banyak orang memberi selamat dengan arak. Bukan main masgulnya In Lui, ia mengeluh dalam hatinya. Tak dapat ia meloloskan diri. Inilah main-main menjadi sungguhan. Ia pun tak dapat menolak pemberian selamat dengan arak itu. Ketika ia telah tenggak belasan cawan arak, ia gunakan tenaga dalamnya, lalu dengan suara keras, ia muntahkan itu. Tubuhnya pulantas limbung. Maka kupingnya lantas dengar teriakan orang banyak, In Siang Kong mabuk. Memang N Lui tidak kuat minum, sedikitnya susu macan telah mempengaruhi dia. Maka selagi berpura-pura sinting, yang orang percaya, sengaja ia terhuyung kepada Cui Hang. Anak muda tidak biasa minum, dia pun tidak tahu aturan, berkata Cio Eng, yang juga kena dikelabui babah mantunya itu. Anak Cui, pergi kau bawa dia ke dalam, lalu pada orang banyak, ia tambahkan, aku girang, aku tidak pakai aturan lagi. Saudara-saudara, mari, mari kita minum. In Lui pejamkan kedua matanya, ia letakkan kepalanya di pundak Cui Hang, ia biarkan dirinya dipayang ke dalam, terus ke kamar di mana ia rebahkan diri tanpa salin pakaian lagi. Mulanya ia berpura-pura mabuk, tapi karena pusing dan lelah, ia tertidur sendirinya. Ketika ia mendusin, ia lihat kamar sudah terang dengan cahaya api, tandanya sudah malam. Ia lihat Cui Hang duduk di tepi pembaringan, si Nona tidak salin pakaiannya, rupanya dia terus menemani. Menampak orang membuka matanya, Nona ini tertawa. Kau mabuk, siangkong dia tanya. Lantas dia suguhkan. Secangkir detua, katanya, inilah teh Sinkiok untuk menghilangkan rasa mabuk. Tidak usah siangkong bangun, aku nanti meminumkan. Tanda petik. Benar-benar, ia angkat sedikit tubuhnya Inlui, ke mulut siapa ia bawakan cangkir tehnya itu. Inlui merasa segar sehabisnya minum air teh itu yang harum. Sekarang ia dapat lihat tegas, kamar yang dihias rapi. Dupa mengepulkan asap di atas sebuah meja kecil, pendupaannya berkaki tiga dan bagus sekali. Menampak perhatian orang itu, Cui Hong tertawa. Turut katanya ayah, inilah pendupaan jaman Ciu, katanya. Tapi di mataku, aku tidak melihat perbedaannya. Pun meja kecil itu, katanya terbuat dari kayu wangi asalam hai. Heranin Lui. Pendupaan tua dari jaman Ciu dan meja kayu wangi dari lam hai? Sungguh itu barang-barang yang mahal sekali harganya. Tapi si nona pandang barang itu sebagai barang biasa saja. Di situ pun kedapatan lain-lain barang berharga, seperti batu giyok, mutiara dan lainnya, yang indah adalah pohon karang. Ciu yang satu jago silat, siapa tahu, ia pun hartawan besar, pikir babah mantu ini. Cui Hong dampingi suaminya ini. Siang Kong, kau sebenarnya dari keluarga mana? Dia tanya. Ayah dan ibu menutup metal waktu aku masih kecil sekali. Jawabin Lui. Menurut keterangan, kita adalah dari keturunan keluarga berpangkat, nona itu mengawasi, alisnya agak mengkerut. Siang Kong, apa benar kau menyintai aku? Ia tanya, perlahan. Kau cantik sekali, kau juga gagah, bukan cuma aku, setiap pemuda yang melihat kau pasti menyintai kau, jawabin Lui. Ah, apakah kau kata? Aku punya satu saudara angkat, baik Romain maupun kepandainya, dia melebihi aku, in Lui sahuti. Heran si nona, alisnya sampai bangun. Saudara angkatmu itu mempunyai hubungan apa dengan aku? Dia tanya. Ah, aku tahu. Sekarang tadi kau berulang-ulang menampik. Kau sebenarnya tak suka menikah dengan aku. Tanda petik. In Lui pandang nona itu. Bukannya aku tidak suka. Katanya. Kau. Dengar dulu omonganku. Saudara angkatku itu. Mendadak saja Cui Hang menangis. Bagaimana pandanganmu terhadapku? Dia tanya, Gusar. Kalau kau sebut-sebut pula tentang saudara angkatmu itu, nanti aku bunuh diri di hadapanmu. Jikalau kau tidak suka padaku, katakanlah terus terang. Memang aku tahu kamu bangsa pembesar negeri, kamu pandang rendah orang sebangsa kami. Tanda petik. Ah, mengapa kau ngaco berkata In Lui? Sebenarnya kau bangsa apa? Aku tidak tahu. Tanda petik. Si nona mengawasi. Apa benar-benar kau tidak tahu? Tanyanya. Aku adalah anak tunggal dari satu penjahat besar. In Lui tersenyum. Itulah tidak berarti apa-apa dia kata. Saudara angkatku itu juga ada satu penjahat besar. Tanda petik. Bukan main mendongkolnya Cio Cui Hang? Kau selalu sebut saudara angkatmu itu. Sebenarnya, apakah maksudmu? Dia tanya. Melihat orang murka, In Lui berpikir. Memang tak tepat pada malaman pengantin berbicara tentang seorang lelaki lain. Aku hendak jodohkan Paman San Bin, tidak dapat aku terburu napsu. Ia berpikir pula. Kau belum kenal aku kata si nona. Sejak kecil aku telah ikuti ayah merantau, selama itu entah berapa banyak orang yang telah melamar aku, akan tetapi aku sendiri telah bersumpah, tidak mau aku menikah kecuali pada orang yang aku penuju. Kalau ada orang yang aku penuju tetapi dia tidak suka padaku, tidak ada lain jalan daripada mengorbankan jiwaku. Tadi di atas Lui Tai, kau telah berlaku ceriwis terhadapku, dan sekarang, setelah kita menikah. Kenapa kau tidak pandang aku sebagai isterimu? Apakah memang kau sengaja hendak perhina aku? In Lui tidak sangka orang berhati demikian keras. Maka kembali ia berpikir. Dia belum pernah lihat Paman San Bin, apakah dia penuju padat Paman itu demikian ia beragu-ragu. Kalau begini, tidak boleh aku sembarang timbulkan niatku menggeser pernikahanku ini. Tanda petik. Katakan Cui Hang mendesak, sudikah kau mengambil aku sebagai istrimu lantas saja dia menangis. Kewalahan juga In Lui didesak secara demikian. Siapa kata aku tidak sudi mengambil kau sebagai istriku dia membaliki. Jangan kau menangis. Kau ingin aku berbuat bagaimana supaya aku membuat kau puas? Cui Hang hendak mengatakannya tetapi batal, ia malu sendirinya. Cuma irah matanya yang mengalir. In Lui cekal tangan orang, untuk ditarik. Ia tersenyum. En Cie, berapa usiamu ia tanya? Delapan belas tahun, sahut Cui Hang dengan ringkas. Kalau begitu, kau lebih tua satu tahun daripada aku, menerangkan nona In. Benar-benar aku mesti panggil En Cie padamu. En Cie, adikmu. Dengan kata adik itu ia maksudkan muai-muai adik perempuan. Cui Hang heran, hingga ia mengawasi. Apakah kau belum sadar betul dari mabukmu dia tanya. Bukankah tadi telah aku terangkan bahwa aku tidak punya adik perempuan? Tanda petik. In Lui melengak. Untuk sedetik, ia lupa bahwa ia tengah menyamar. Lalu ia tertawa sendirinya. Benar gila katanya. En Cie, bolehkah aku jadi adikmu yang lelaki? En Cie, adikmu ini tidak pandai bicara. Aku minta kau tidak persalahkan dia. Tanda petik. Dengan perlahan ia usap-usap tangannya. Cui Hang tertawa. Benar-benar kau anak tolol katanya. Baiklah. Sekarang kau mesti dengar perkataan Ent. Iemu lekas kau salin pakaianmu. Baharu kau tidur pula. Kau lihat, kau tidak loloskan sepatumu. Ah, ini sepremesti ditukar. Tanda petik. Kalau tadi si Nona masih malu, sekarang ia menjadi berani. Melihat orang tidak mau berbangkit, ia kata, apakah kau inginkan En Cie, Mu Yang? Menukarkan pakaianmu. Ia lantas tertawa. Mukanya menjadi merah. Ia merasa bahwa ia telah kelepasan berbicara. In Lui berdiam. Ia benar-benar sangsi. Tiba-tiba ada pertanyaan dari luar, dari budak perempuan, apa babah mantu sudah sadar dari mabuknya? Sudah, sahut Cui Hang. Loh ia minta Nona dan babah mantu menemuinya, kata pula budak itu. Oh, ya, aku sampai lupa kata si Nona. Terus ia menambahkan dengan perlahan, adikku, mari bangun. Tak usah kau salin pakaian dulu. Tanda petik. Lega hatinya In Lui. Ia singkap selimutnya lalu lompat turun. Cui Hang membuka pintu kamar. Kau tukar seprenya ia perintahkan budaknya. Budak itu lihat sepre bertapakan sepatu kotor, ia tertawa sambil menutup mulutnya. Cui Hang ambil lentera, sambil bawa itu, ia tarik tangannya In Lui, untuk diajak keluar. Mereka mesti melewati beberapa ruangan, untuk sampai di sebuah loteng besar, yang tingginya lima tingkat. Tingkat kelima itu merupakan satu ruangan, ada meja, dan kursinya. Di atas meja, In Lui lihat, banyak barang permata. Cui Hang duduk dengan ditemani empat orang di kiri dan kanannya. Menampak babah mantunya, Cui Hang tertawa. Anak Cui. Anak Lui katanya. Mari kamu pilih ini, masing-masing ambil satu rupa, yang selebihnya adalah untuk sahabat-sahabatku ini. In Lui heran, ia berdiam. Inilah aturan kami yang tertentu, Cui Hang beritahu. Kau turut perkataan ayah. Kau pilih satu rupa. In Lui ambil satu singa-singaan dari batu giyok, dan Cui Hang mengambil sebatang tusuk konde dari giyok juga. Habis itu In Lui pandang ruang itu, yang sangat sederhana, sebab kecuali sebuah lemari besi, perabotan lainnya tidak ada, melainkan di tembok tergantung sebuah gambar yang besar di mana terlukis sebuah kota yang dikitari air, kota itu ada pesebannya, ranggonnya, tamannya, dan penduduknya. Dilihat dari romannya, itu adalah sebuah kota di Kang Lam. Apakah kau suka pada gambar itu tanya Cio Eng sambil tertawa. Besok akan aku tuturkan kau tentang kota itu. Sekarang kembalilah kamu. Cui Hang ajak suaminya undurkan diri, selagi keluar dari kamar, ia masih dengar kata-katanya salah satu tetamu, harus sangat disayangkan, ini adalah perdagangan kita yang terakhir. Cio Eng tertawa, ia kata, di dalam dunia di mana ada bunga yang tak rontok dalam seratus tahun. Usiaku telah, lanjut, aku pun tidak ingin melakukan perdagangan semacam ini. Baiklah kita pakai kera lama, kamu boleh taksir harganya. In Lui heran, ia ingin mendengar lebih jauh tapi Cui Hang sudah menarik tangannya, mengajak ia turun dari loteng. Setibanya di kamar, mereka tampak sepersudah ditukar dengan yang baru, hingga pembaringan itu nampaknya lebih indah. Pada saat itu dari kejauhan terdengar suara kentongan. Ah, sudah jam 3. Kata Cui Hang. Sekarang ini aku tidak ingin tidur, kata In Lui. Baik kau beritahukan aku, urusan apakah sebenarnya urusan ayahmu tadi? Ayah adalah satu penjahat tunggal. Cui Hang menjawab dengan terus terang, setiap tahun ia cuma bekerja satu kali. Penduduk sini tidak ketahui perbuatan ayah itu. Sudah menjadi kebiasaan, setiap habis bekerja, ayah menyuruh aku memilih salah satu barang hasil kerjanya, yang lainnya lantas dijual habis. Barang boleh merampas bagaimana dapat dijual tanyain Lui. Sudah tentu dapat, untuk itu ada pembelinya. Begitulah ke empat orang tadi, mereka biasa membeli barang dari ayah. Mereka itu lihai, barang asal utara mereka jual di selatan demikian sebaliknya. Belum pernah mereka itu gagal. Wang yang ayah dapatkan dari penjualan itu, yang sebagian kecil ia tahan untuk dijadikan harta benda, selebihnya ia pakai menolongi sahabat-sahabat. Kangau yang kesusahan, In Lui heran dan kagum. Begitu katanya. Pantas ayahmu diberi gelar Se Beng Siang, Se Beng Siang berarti melebih Beng Siang, dan Beng Siang itu adalah Beng Siang Kun, seorang kenamaan yang biasa. Mengumpulkan banyak tetamu, dermawan dan berharta besar. Cui Hang tersenyum pada suaminya itu. Tidak lama terdengar pula suara kentongan satu kali. Apakah kau ingin aku bicara terus sepanjang malam? Seng istri tanya suaminya itu sambil melirik dengan tajam dan manis. Hendak aku menanyakan lagi, In Lui jawab. Tentang gambar lukisan tadi. Adakah ceritanya mengenai gambar itu? Aku tidak tahu. Tentang itu, belum pernah ayah berkata padaku, ia berdiam sebentar. Aku pun merasa aneh. Segala apa ayah beritahukan padaku, cuma gambar itu belum pernah ia menyebutkannya. Tak lama, kembali terdengar kentongan. Nah, apalagi kau hendak tanya-tanya Cui Hang sambil tertawa. In Lui berpikir, tidak ia dapatkan daya untuk memperlambat waktu. Tanpa alasan, tentu tak dapat ia bicara terus dengan istrinya itu. Maka ia jadi sibuk sendirinya. In Siang Kong, akhirnya Cui Hang tanya, perlahan, apakah benar-benar kau tidak celah aku? Untuk selamanya kau akan menjadi enciweku, bagaimana dapat aku celah padamu In Lui baliki? Baik kata si Nona, suaranya halus. Besok saja kita bicara pula, sekarang kau perlu beristirahat. In Lui rabat kancing bajunya. Benar, sekarang sudah waktunya tidur, katanya. Tapi tangannya cuma merabakkan cing, tidak ia membukanya. Justeru itu, di luar terdengar berisiknya suara banyak orang, antaranya ada yang berteriak-teriak, tangkap penjahat. Tangkap penjahat. Di rumah Hong Tian Lui ada penjahat, itulah lucu. Di antara tetamu-tetamunya Cio Eng ada yang numpang bermalam di rumahnya, mereka ini terkejut mendengar teriakan itu, lantas mereka memburu keluar, guna mencari penjahat itu. In Lui tidak kaget, sebaliknya, ia tertawa. Kita bakalan tak dapat tidur katanya. Penjahat itu tentu datang sebab ayahmu mempunyai banyak barang permata. Cui Hang tidak menjawab, dia hanya lari keluar, untuk kabur ke loteng tempat menyimpan permata itu. In Lui ikuti istrinya itu. In Lui sempurna ilmu enteng tubuhnya, ia berada di atas kebanyakan orang lain, maka itu kecuali ia telah lombai bujang-bujang dan tetamu-tetamu, ia pun telah tinggalkan Cui Hang jauh di sebelah belakang. Hal ini membuat istri itu girang berbareng mendengkol. Girang sebab suami ini lihai dan kelihatannya membela botul keluarga Cio, dan mendengkol karena dipanggil-panggil, dia tidak mau kembali atau menunggu. Luas pekarangan Cio Kei Chung itu, letak loteng tempat menyimpan barang berharga ada di pojok timur, di sana In Lui sampai dalam tempo yang cepat sekali, ketika ia menoleh, ia lihat Cui Hang baharu tiba di atas genteng dari rumah besar. Ia tidak mau menantikan, sambil hunus pedangnya, ia lompat untuk sambar payon di mana terus ia cantelkan kakinya, akan ayunkan tubuhnya dengan dibantu oleh tekanan sebelah tangannya, dengan begitu ia sampai di loteng kedua. Di sini ia pasang kuping, hingga ia dengar suara seperti suara setan. Bangsat, kau mainkan lelakon iblismu untuk menakut-nakuti aku In Lui kata di dalam hatinya. Ia dengar suara dari dalam loteng, untuk masuk ke dalamnya, terlebih dahulu ia nyalakan sumbu bekelannya, yang ia sulut dengan api tekesan. Sebentar kemudian ia sudah berada di dalam, terus ke tangga dari loteng ketiga. Ketika ia angkat kepalanya melihat ke atas, ia tampak bayangan dari empat orang yang tubuhnya besar, mereka itu berdiri dengan sebelah kaki masing-masing, agaknya mereka sedang bertindak untuk lari turun, hanya, seperti dipengaruhi dengan tengsin hoat, yaitu ilmu mendiamkan diri, mereka jadi berdiri diam, cuma mati mereka mendelong dan tenggorokan mereka perdengarkan suara tak nyata. Yang hebat adalah wajah mereka, daging muka mereka pada mengkerut, hingga mereka mirip iblis-iblis bengis dan jahat. Terkejut juga Inlui setelah dia melihat dengan tegas, tapi dia hunus pedangnya, dia lari naik di tangga, niatnya menyerang mereka itu, yang dia duga adalah si orang-orang jahat. Dia baharu hendak menikam, atau dia batalkan maksudnya. Tiba-tiba saja dia menduga, keempat orang itu tentu telah jadi korban totokan, sedang dia belum mendapat kepastian mereka itu ada lawan atau kawan. Maka dia lantas suluhi mereka, dia mengawasi. Tidak peduli wajah orang itu jelek, tapi dia kenali. Mereka itu adalah orang-orang yang tadi siang menjadi pembeli. Pembeli dari barang-barangnya Cioeng. Dia menjadi heran, sebab dia percaya, walaupun mereka saudagar, mereka tentunya pandai silat. Kenapa mereka kena ditotok? Siapakah yang menotoknya? Belum pernah aku saksikan ilmu totokan lihai seperti ini. Inelui berpikir pula, jikalau aku gunakan kepandaianku, dapatkah aku membebaskan mereka ini? Ia awasi mereka terlebih jauh, ia selidiki dengan teliti. Ia duga orang telah ditotok urat mo'anafnya atau ahiat, totokan di urat itu bisa menyebabkan tubuh orang seperti mati atau gagu. Ia masih mengawasi sekian lama, baharu ia mencobanya menotok mereka. Aduh mereka itu menjerit setelah kena ditotok, terus mereka rubuh. Inelui lompat minggir. Menyusul itu terdengar suara berisik, dari batu-batu permata yang jatuh dari kantung keempat orang itu, yang berhamburan di lantai. Itulah, harta yang berharga lebih dari 10 laksatel. Inelui melengak. Terang baginya sekarang, penyerang keempat orang ini bukannya hendak mengambil harta itu. Kalau tidak, harta itu pasti sudah dirampas. Apakah penyerangmu sudah pergi? Ia tanya keempat saudagar itu. Keempat orang itu masing-masing menekan dadanya, dengan sebelah tangan yang lain, mereka menunjuk ke atas. Tidak dapat mereka bicara, napas mereka sesat. Dengan berani Inelui lompat keluar jendela, untuk naik ke loteng keempat, setibanya dipayon, dari atas wuungan ia dengar suara nyaring dari Cioeng, kami dua turunan sudah menantikan 60 tahun. Apakah benar kau tidak sedih perlihatkan wajahmu terhadap kami? Inelui naik terus, ia segera nampak bayangan orang, yang telah perdengarkan suaranya. Mari itulah suara yang ia pernah dengar, entah di mana, ia lupa. Cioeng ambil gambarnya Ic, ia gulung itu, atas mana si bayangan ulurkan kedua tangannya, ia menyambut dengan tangan yang satu, sedang tangan yang lain, agaknya menepuk ke arah kepala tuan rumah. Menampak demikian, Inelui membentak, tubuhnya naik ke genteng, tapi berbareng dengan itu, ia diserang senjata rahasia. Ia menyempok dengan pedangnya, lantas ia rasakan satu dorongan tenaga yang kuat sekali. Benar senjata rahasia itu wancur. Dan menyemburkan lelatu, tapi nona ini tak dapat pertahankan diri, tubuhnya terhuyung jatuh. Syukur ia masih dapat menyantelkan kakinya ke payon, dengan begitu ia tidak jatuh terus ke bawah loteng. Malam itu gelap. Kembali datang senjata rahasia yang kedua, yang perdengarkan sambaran angina seperti yang pertama. Dengan pedangnya, Inelui tangkis pula senjata rahasia itu, yang kembali hancur dan lelatunya meletik berhamburan. Sekarang ternyata, senjata rahasia itu adalah sepotong batu. Pada saat itu, Cio Eng tongolkan kepalanya. Siapa dia menegur? Belum Inelui menjawab, atau ia dengar suara yang berubah suara yang agak terkejut? Anak Lui di situ? Ini bukan urusanmu, lekas kau menyingkir. Itulah suara Cio Eng. Mendengar itu, Inelui heran. Sudah terang penjahat itu hendak merampas barangnya, kenapa Cio Eng, si mertua, membantu pencuri itu? Kenapa Cio Eng menyerang dengan batu hawi Hongsek untuk mencegah dia membantui? Waktu itu di bawah loteng terlihat beberapa tetamu yang datang untuk memberikan bantuan mereka. Cio Eng lihat mereka itu, tidak tunggu sampai Inelui menyingkir, ia sudah lompat keluar, sambil berkata dengan nyaring, penjahat telah aku usir sudah tidak ada apa-apa lagi. Saudara-saudara, silakan kembali. Tapi Inelui bermata awas, ia lihat si pencuri lompat keluar dari belakang jendela, pesat sekali gerakannya. Tanpa sanksi lagi, ia pun lompat ke lain arah. Dengan sebat si penjahat sudah sampai di tembok pekarangan. Masih Inelui menyusul, ia juga tunjukkan kesehatannya. Selagi hendak lompat dari tembok, orang yang disangka penjahat itu berpaling, tangannya dilambaikan pada si Nona. Nyata ia memakai topeng, sepasang matanya bersinar tajam. Tanpa melihat tegas, Inelui lompat mengejar terus. Di luar tembok pekarangan ada pohon-pohonan lebat, dari sana terdengar suara kuda berbenger, lalu di antara cahaya rembulan, tampak muncul seekor kuda putih. Melihat kuda itu, Inelui terkejut. Ia kenali itu adalah kuda putih dari si mahasiswa. Ia jadi menjublak, ia tak mengerti. Bukankah ia telah uji dan si anak sekolah tidak mengerti silat? Kenapa sekarang dia datang mencuri? Adakah benar orang bertopeng itu si mahasiswa adanya dan dia datang bukan untuk mencuri? Kalau dia benar mencuri, kenapa dia biarkan harta besar di tangan keempat saudagar itu dan dia cuma ambil gambar lukisan saja, meskipun gambar itu berharga besar sekali? Tapi anehnya, kalau benar si pencuri adalah si mahasiswa, dia baru berumur 20 lebih, kenapa Cio Eng mengatakan sudah menantikan 60 tahun? Inelui masih tercengang terus kalau ia tidak diganggu suara berisik di arah belakangnya, disusul. Dengan suaranya Cio Eng yang yaring, jangan kejar penjahat yang sudah kabur. Anak Lui, lekas kembali. Masih Inelui terbenam dalam keheranan, sebab sikapannya dari mertuanya ini. Terang sudah, Cio Eng tengah melindungi si penjahat, si orang bertopeng. Karena ini, ia tidak pedulikan panggilannya orang tua itu, ia justru terus lompat keluar tembok, ke arah pohon-pohonan lebat. Tapi di sini lagi-lagi ia hadapi kejadian yang membuatnya sangat heran. Suara seekor kuda lain terdengar pula, apabila An Lui sudah melihat, ia tercengang. Itulah kuda berbulu merah, kudanya sendiri. Kuda itu, ia tahu benar, ditambatkan di depan kampung. Kenapa kuda itu sekarang berada di dalam rimba? Ketika itu si orang bertopeng sudah duduk di atas kudanya. Ia tidak segera lari, hanya kembali ia menoleh, tangannya menggapai kepada si nona. Sekarang An Lui merasa pasti, orang itu adalah si mahasiswa. Tiba-tiba saja ia jadi tidak senang. Hai, binatang, kenapa kau berulang kali mempermainkan aku bentaknya? Terus ia lompat naik ke atas kudanya, ia jepit perut kudanya, untuk mengejar. Kuda putih telah kabur pesat di sebelah depan. Dari suara banyak kuda di sebelah belakang, In Lui percaya Cioeng beramai juga mengejar, akan tetapi mereka ini juga ketinggalan jauh. Kuda putih kabur terus, kuda merah tetap menyusul, maka itu, dari yang kiok, tak lama. Kemudian, keduanya mengambil jalan besar ke kota raja. Jarak antara kedua kuda ada kira-kira setengah li, sampai di situ, kuda putih dikendorkan larinya. In Lui mendongkol berbareng heran, ia penasaran, dari itu, ia ke perak kudanya untuk mengejar terus. Malam itu diterangi hanya oleh sisa rembulan. Tanpa diketahui lima puluh li lebih telah dilalui, dan tanpa merasa seng fajar telah mendatangi. Entah di mana mereka berada, cuma tahu-tahu di depan mereka ada sebuah rimba. Maaf, tak dapat aku menemani lebih lama terdengar suara si orang, bertopeng, habis berkata dia larikan kudanya masuk antara pohon-pohonan yang lebat. Walaupun kau lari ke ujung langit, akan aku menyusulnya teriak In Lui dalam murkanya. Benar saja, ia kaburkan terus kudanya untuk memasuki rimba. Akan tetapi baharu ia sampai di tepian, atau ia dengar kuda putih berbunyi nyaring, disusul dengan seruan orang. Ia terkejut dan heran, dengan tiba-tiba ia tahan kudanya. Berbareng dengan itu, tampaklah kuda putih lari keluar tanpa penunggangnya di bebokongnya. In Lui terkejut. Si orang bertopeng mestinya lihai, apa mungkin orang telah mencelakai dia, dengan membokong, hingga tinggal kudanya saja yang lari keluar. Setelah seruan itu, di dalam rimba itu menyusul terdengar teriakan-teriakan. Cuma sedetik In Lui bersangsi, atau ia sudah lompat turun dari kudanya. Untuk lari masuk ke dalam rimba itu, untuk lompat naik ke atas sebuah pohon. Segera juga tertampak beberapa orang memburu keluar rimba. Sayang, sayang kata mereka. Kuda putih itu. Lolos. Eh, eh, ada kuda merah. Ah, ah, sayang, dia juga kabur. Tanda petik. In Lui tidak khawatirkan kudanya itu, yang jinak dan mengerti. Ia tahu, kudanya telah lari menyingkir. Ia percaya, bila sebentar ia panggil, kuda itu akan kembali. Karena ini, dengan gunakan ilmu enteng tubuhnya, ia melapai dan berlompatan di pohon-pohon itu, dari yang satu kepada yang lain, hingga di lain saat ia telah sampai di dalam rimba. Di sana terdengar suara berisik sekali. Dengan hati-hati In Lui maju terus, lalu ia umpetkan diri, untuk mengintai. Ia lantas saksikan satu pemandangan yang membuatnya heran, yang kesudahannya memberikan penerangan padanya. Di atas sebuah batu besar tampak si mahasiswa berdiri, dia telah melucuti topengnya. Di sekitarnya, di bawah batu, mengurung delapan orang, tubuh siapa tinggi dan rendah tak rata. Dua orang segera In Lui kenali, ialah si tu dan putranya. Yang menjolok mata adalah dua orang lain, ialah satu Tauto yang rambutnya terurai, dan satu imam berjubah hijau, Tauto adalah pendeta yang piara rambut. Terdengarlah suara cecu si tu, suara yang dingin, meskipun kau sangat licin, binatang. Tidak nanti kau lolos dari tanganku. Apakah kau masih mengharap jiwamu? Si mahasiswa menggeleng-gelengkan kepala. Sekalipun semut masih menyayangi jiwanya, apapunlah manusia katanya dengan sabar. Jikalau begitu, kata si cecu, lekas kau panggil kembali kuda ciawaya saicumamu. Tentang barang-barang permata, biarlah, tak aku inginkan itu, tidak demikian dengan kudamu. Mahasiswa itu tetap menggelengkan kepalanya. Kuda itu ada kuda jempolan, dia tidak mudah berpindah tangan di akata. Si cecu tertawa dingin. Pembelamu telah menjadi tamu agung di Heksekjung, di sini siapa yang akan menolong kamu? katanya mengejek. Anak muda itu tiba-tiba menunjuk. Kau mana tahu, orang sastrawan katanya, pembelaku itu telah datang. Lalu dengan tiba-tiba, ia perdengarkan seruan nyaring, pembelaku, kenapa kau tidak lekas? Turun untuk menolongi tuanmu. Terima kasih telah menonton!